9 Star Hegemon Body Arts Season 113 Bab 1121, Starfall Setengah Apakah itu murid dari Heaven Suppressing Magic Sekte atau murid Suantian Dao Sekte? Apakah itu Gao Xianyang, Su Mo, Mu Qing Suan, atau murid senior lainnya? Mereka semua terkejut. Pertarungan yang sangat sengit barusan benar-benar mengejutkan mereka. Bahkan murid senior yang telah bergabung dengan Sekte 10 tahun sebelumnya harus mengakui bahwa mereka berdua jauh melampaui mereka. Meskipun mereka sedikit tidak mau menerima ini, Long Chen dan Han Zanyu terlalu mengerikan. Dan sekarang, kata-kata Long Chen membuka mata mereka ke titik yang benar-benar mengerikan, bahwa mereka berdua belum mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Hahaha, Han Zanyu mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia menepuk beberapa debu, Rune di matanya bersinar. Bagus, sekarang sudah menarik. Sudah 10 tahun sejak saya menggunakan kekuatan penuh saya. Tetapi karena Anda ingin melihatnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sejati, kekuatan yang tidak mungkin Anda raih bahkan jika Anda berkultivasi selama 100 atau bahkan 1000 tahun. Petik 2. Mata ketiga Han Zanyu tiba-tiba terbuka. Ruang menjadi hening, dan sepertinya semua suara telah menghilang. Orang-orang neri mengetahui bahwa mata ini tidak memiliki pupil. Itu gelap gulita, seperti lubang hitam tanpa dasar. Saya secara alami memiliki logam dan energi bumi, dan biasanya saya dapat membasmi lawan saya dengan mudah hanya dengan satu jenis. Anda adalah orang pertama yang memaksa saya menggunakan kedua elemen dalam beberapa tahun terakhir. Namun, saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa meskipun demikian, saya hanya mengeluarkan kurang dari setengah kekuatan saya. Ini adalah kekuatan menggabungkan energi logam dengan energi bumi. Petik 2. Ledakan Dua rune di mata Han Zanyu menyatu di mata ketiganya. Tanah mulai meledak saat panggung bela diri dihancurkan oleh kekuatannya. Rasakan bobot energi bumi dan ketajaman gabungan energi logam. Han Zanyu melambaikan tangannya, dan tanah terbelah. Taruhan runcing emas ditembakkan ke Longchen seperti tentakel aneh. Longchen mengelak satu dan kemudian menghancurkan tinjunya ke titik tajam. Titik tajam itu terbelah, tapi tidak pecah. Kerusakannya cepat sembuh. Semakin banyak dari mereka datang ke Longchen, dan masing-masing setebal pinggang seseorang. Mereka datang dengan gelombang tak berujung, memaksa Longchen mundur. Energi logamnya tajam tapi kurang tangguh, yang membuatnya mudah pecah. Energi bumi tidak terbatas, tetapi daya pembunuhnya terbatas. Ketika keduanya digabungkan, mereka saling melengkapi kelemahan satu sama lain. Sekarang kekuatan dan ketangguhan mereka 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Longchen, bagaimana rasa putus asa? Han Zenyu tertawa sambil melambaikan tongkatnya. Longchen sekali lagi meninju salah satu dari mereka, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya sepenuhnya. Namun, ekspresinya masih tetap tenang. Jika kamu tidak terus membual, apakah kamu akan mati? Yang ku dengar selama pertempuran ini adalah omong kosongmu, Longchen mencibir. Aku dengan ramah membiarkanmu memahami kematianmu, tapi karena kamu tidak peduli, kamu bisa mati saja. Telan naga bumi, cahaya terpancar dari mata ketiga Han Zenyu. Tanah terbelah, dan mulut besar melahap Longchen. Serangan ini datang begitu tiba-tiba, sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Naga bumi menelan Longchen dan kemudian mulai jatuh kembali ke tanah. Api yang mengamuk melahap surga. Ledakan teredam terdengar dari tanah, dan naga bumi meledak. Di tempat yang sama, nyala api membumbung ke langit, dan Longchen muncul dari dalam, sepasang sayap api di punggungnya. Bukan gaya saya untuk tidak membalas. Kamu bisa merasakan salah satu gerakanku juga. Longchen membentuk segel tangan, dan lengannya mulai bersinar. Tekanan menakutkan turun. Penghancuran naga ganda. Petir dan naga api membentuk belium besar yang melesat ke arah Han Zenyu. Api dan kilat menyebabkan ruang berputar. Ekspresi Han Zenyu berubah. Dia langsung melihat betapa menakutkan langkah ini. Tutup bumi, segel surga. Han Zenyu melambaikan tongkatnya. Cahaya yang datang dari matanya semakin kuat. Pada saat yang sama, kristal tertentu di tongkatnya menyala, dan sebuah rune jatuh ke tanah. Tanah bergemuruh, dan sebuah gerbang besar muncul darinya. Itu tertutup rapat, dengan gambar naga besar di atasnya. Gambar naga itu bergerak seolah-olah dia hidup. Ledakan. Le Long dan Huo Long menabrak gerbang, dan ledakan itu meledakan mereka semua, melepaskan kekuatan mengamuk. Rune penghalang menyala dengan cahaya untuk menjaga energi tetap terkendali, tetapi beberapa rune sudah retak. Ekspresi guru balai penatua berubah, dan dia mengulurkan tangannya. Energi mengalir keluar, memperbaiki rune yang rusak. Batuk, Han Zenyu terbang keluar dari kekacauan, batuk darah. Serangan itu terlalu ganas. Jika dia tidak memiliki tubuh logam untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan terbunuh. Tapi ekspresinya dengan cepat berubah. Api di udara belum memudar, dan mereka mengembun menjadi rantai api yang menyegel ruang di sekitarnya. Dia tanpa sadar mundur ke penjara api. Pukulan maut penjara api. Penjara api besar dengan cepat menyusut. Ekspresi Han Zenyu sekali lagi berubah. Dia buru-buru melantunkan menemonik, dan energi logam terkondensasi di udara, membentuk gergaji bundar yang melesat keluar. Itu menebas menjadi rantai api, dan potongan muncul di rantai, tapi tidak putus. Namun, ketika gergaji itu meledak sendiri, rantai api tidak lagi bisa bertahan, dan itu hancur. Han Zenyu menembak keluar dari celah itu. Tetapi tepat pada saat itu, dia melihat Longchen memegang siku kanannya dengan tangan kirinya. Bola seukuran kepala mengembun di telapak tangan kanannya. Bola itu memiliki kekuatan apokaliptik. Saat dia melihatnya, semua rambut Han Zenyu berdiri tegak. Bintang jatuh. Longchen tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat Han Zenyu terbang begitu cepat. Starfall masih belum mencapai kondisi puncaknya. Namun, sekarang Han Zenyu telah melarikan diri dari penjara api, dia tidak punya pilihan selain melepaskannya sebelum waktunya. Bola api jatuh ke tanah, dan Han Zenyu terkunci erat oleh kekuatannya. Saat jatuh, suara menusup telinga terdengar. Ledakan, bola api itu meledak. Itu seperti bintang yang meledak, dan penghalang panggung bela diri langsung hancur berantakan. Ekspresi semua orang langsung menjadi pucat. Jika gelombang ki ini menghantam mereka, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Tapi untungnya, setelah penghalang tahap bela diri meledak, penghalang lain yang lebih besar muncul, menghalangi gelombang ki. The Elder Hall Master telah memanggil penghalang ini. Penghalang asli dicocokkan dengan tahap bela diri, dan saat tahap bela diri rusak, kekuatan penghalang juga turun. Daripada terus mendukungnya, mengembunkan penghalang baru lebih mudah. Han Zenyu sudah mati, kan? Semua orang terlihat kaget di atas panggung. Itu benar-benar berantakan. Panggung yang mempesona benar-benar hancur, diganti dengan lubang besar. Longchen melayang di udara, dengan dingin melihat ke tanah. Han Zenyu telah menghilang. Apakah dia hancur berantakan? Bang, tepat pada saat ini, sosok besar merobek tanah. Itu adalah raksasa emas setinggi 300 meter. Raksasa emas tertutup retakan besar, dan rune yang berputar mengelilinginya samar. Setelah keluar dari tanah, itu segera hancur dan hancur, mengungkapkan Han Zenyu. Han Zenyu melompat keluar dari perutnya. Jelas dia telah menggunakan langkah ini untuk menyelamatkan hidupnya. Apakah ada kebutuhan untuk terus menjadi orang yang sulit dipercaya? Tanya Longchen. Sebenarnya, Longchen terkejut di dalam. Han Zenyu benar-benar kuat untuk bisa menahan pukulan langsung dari Starfall. Dia hampir tidak bisa mempercayainya. Mata Han Zenyu sedingin es. Tongkat sihir di tangannya tiba-tiba menghilang, dan gambar itu muncul di mata ketiganya. Kemampuan penggabungan, Longchen terkejut. Jenis seni magis ini sangat kuno. Meskipun dia pernah mendengar tentang teknik seperti itu, dia tidak memahami penggunaan sebenarnya. Sepertinya kamu tahu sedikit tentang itu. Kemudian saya akan memberitahu Anda, ini memungkinkan saya untuk melepaskan diri dari batasan nyanyian atau pembentukan segel. Saya bisa melepaskan seni magis dengan lebih bebas. Apakah kamu merasa senang sekarang? Itu berarti kamu bodoh. Tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda bukan tandingan saya, kata Han Zenyu. Teruslah membual. Petik 2. Bodoh, menurutmu aku mencoba menakutimu. Anda tidak akan pernah bisa memahami apa artinya menjadi peringkat tujuh celestial. Hari ini, aku akan membiarkan kalian semua, betapa besar perbedaan di antara kita. Petik 2. Tujuh bola cahaya muncul dari tubuh Han Zenyu. Mereka berkembang dengan cahaya menyilaukan di belakang punggungnya, tampak seperti tujuh matahari. Di dalam tujuh bola cahaya ada tujuh rune berbeda. Tujuh rune tiba-tiba membentuk resonansi dengan langit dan bumi. Bas, tujuh rune meledak, dan energi alam yang tak terbatas terkondensasi menjadi lautan rune di sekitar Han Zenyu. Ini semua rune dao surgawi. Begitu lautan rune terbentuk, tujuh rune yang lebih besar menyala, tampak seperti tujuh bintang yang bersinar di langit malam. Ini adalah manifestasi legendaris dari peringkat tujuh celestial. Tujuh bintang tercermin di laut rune. Teriak seorang murid, gemetar ketakutan. Itu karena ketika Han Zenyu memanggil manifestasi ini, semua celestial merasakan tekanan yang mengerikan menimpa mereka. Bahkan hubungan mereka dengan energi dao surgawi di sekitarnya menjadi pingsan. Bab 1122 Han Zenyu telah memanggil Seven Stars Reflect on the Runixie Manifestation yang hanya dimiliki oleh tujuh celestial. Lautan rune di belakangnya menyedot semua energi dao surgawi di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi bahkan para murid di luar penghalang merasakan sebagian besar energi dao surgawi di sekitar mereka dilucuti. Itu seperti Han Zenyu adalah penguasa ruang ini, dengan semua energi dao surgawi tunduk padanya. Di depannya, akan sulit untuk mengeluarkan energi dao surgawi. Bagi celestials, tidak didukung oleh energi dao surgawi seperti memotong sayap elang atau mencabut gigi harimau. Ekspresi semua murid berubah. Ini adalah kekuatan absolut yang dibicarakan Han Zenyu. Di depan kekuatan ini, celestial manapun harus tunduk. Tapi Long Chen tidak merasakannya, karena dia bukan celestial. Dia tidak memiliki koneksi sedikitpun ke energi dao surgawi. Apakah itu ada atau tidak tidak membuat perbedaan baginya. Meskipun kamu bukan seorang celestial, di depan kekuatan Heavenly Tao, kamu masih harus tunduk. Laut rahasia Han Zenyu mulai mendidih, dan tekanannya menghantam Long Chen. Udara berdebu asli di dalam penghalang langsung menjadi jernih. Rasanya seperti udara telah dimurnikan, dan tidak ada sedikitpun debu lagi. Di depan energi dao surgawi, debu di udara berada di bawah tekanan, dan bahkan tanah mulai bergetar dan tenggelam. Itu seperti palu yang dihancurkan tanpa ampun. Tanah yang tidak rata langsung menjadi datar. Semua orang merasa ngeri, karena mereka juga bisa merasakan tekanan luar biasa dari luar penghalang. Mereka tidak bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang Long Chen berada di dalam penghalang. Berlutut, teriak Han Zenyu. Tekanan menjadi lebih ganas, dengan ruang berputar dengan cepat seolah-olah dunia tidak dapat menanggung kekuatan ini. Tekanan energi dao surgawi membuat Long Chen merasa seperti ratusan ribu gunung menghancurkannya. Bahkan tulangnya pun gemetar. Long Chen tidak menyangka perbedaan antara peringkat enam dan peringkat tujuh celestial menjadi begitu besar. Ada perbedaan kualitatif dalam energi dao surgawi mereka. Tekanan ini benar-benar sesuatu yang bisa membunuh peringkat enam celestial. Tapi mencoba menggunakan tekanan ini untuk membuat Long Chen berlutut adalah lelucon yang luar biasa. Armor pertempuran naga hijau. Ledakan. Tekanan yang menghantam Long Chen terhempas. Long Chen ditutupi sisik hijau, dan kekuatan darah naganya meraung melalui nadinya. 108 ribu runenya tercermin pada sisiknya. Long Chen tidak sadar, tetapi dia memiliki 108 ribu rune asli, dan dia juga memiliki 108 ribu sisik di tubuhnya. Tanah di bawah kaki Long Chen meledak. Aura agung dan sakral naik, yang memandang rendah ke langit. Pilar cahaya hijau membumbung tinggi di udara. Itu langsung melewati penghalang tuan balai penatua, merobek awan. Ekspresi guru balai penatua berubah. Kekuatan yang diungkapkan keduanya telah mencapai batasnya. Dia tidak bisa terus membiarkan mereka bertarung seperti ini. Keamanan murid-murid di sekitarnya menjadi prioritas. Dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri untuk menjaga kekuatan mereka tetap terkendali, tetapi jika dia melakukannya, maka itu akan tumbuh di luar kendalinya, dan mereka berdua juga akan ditekan, membuatnya jadi mereka tidak bisa bertempur. Perluas lapangan, suara Master Swan terdengar, dan semua orang tiba-tiba merasakan dunia berubah. Mereka tidak tahu bagaimana caranya, tapi entah bagaimana mereka muncul di udara. Mereka juga menyadari bahwa panggung bela diri masih jauh. Itu terletak di ngarai yang jauhnya ribuan mil. Di dalam lembah, Long Chen dan Han Zenyu bebas dari penghalang. Keduanya meraum marah, tidak lagi menahan aura mereka sama sekali. Angin beliung besar melonjak ke udara, yang dipenuhi dengan lampu hijau dan rune dao surgawi. Itu mengamuk di udara. Arena bela diri asli benar-benar hancur oleh benturan aura mereka. Sebuah lubang besar muncul dan gelombang ki yang melonjak menyebar, diisi dengan kekuatan destruktif. Apakah mereka benar-benar manusia? Pembicaranya adalah peringkat enam celestial dari Suantian Daosek. Dia adalah salah satu murid generasi sebelumnya, dan dia melihat dengan ngeri di medan perang. Dia terkejut menemukan bahwa apalagi bertarung melawan mereka berdua, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat di bawah semburan aura mereka. Master Suan menganggup ke dalam saat dia melihat Long Chen, senyum tipis muncul di wajahnya. Long Chen hampir sepanjang waktu tidak dapat diandalkan, tetapi ketika sampai pada hal-hal besar seperti ini, dia pasti layak dipercaya. Mas Singkong sangat terkejut dan merasa tidak nyaman. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam jebakan Suan Master. Semua ini adalah jebakan yang disiapkan untuknya. Baik armor pertempuran naga hijau Long Chen maupun Seven Stars Reflect on the Runic Sea milik Han Zenyu mampu menekan yang lain dalam hal aura. Pada akhirnya, mereka berdua meraum pada saat yang sama dan saling menembak. Tangan Han Zenyu menghantam tanah. Tanah pecah, dan bila emas yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Long Chen. Setiap bila memiliki panjang 300 meter dan bersiul di udara dengan suara yang menusuk telinga. Tinju Long Chen menari saat dia memisahkannya. Dia menerobos pedang emas itu untuk mengirim pukulan ganas ke Han Zenyu. Han Zenyu menggenggam kedua tangannya di depan dirinya, dan perisai besar muncul. Bang! Perisai itu meledak, tetapi Han Zenyu menggunakan penundaan itu untuk mundur dan membentuk segel aneh dengan tangannya. Tanah meledak, dan tangan emas besar meraih Long Chen. Long Chen baru saja menghancurkan perisai saat tangan emas ini muncul. Oleh karena itu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum dia ditangkap. Tanah terus terbuka, menampakkan raksasa emas setinggi 300 meter. Itu terus mengepalkan tinjunya saat pecah dari tanah. Setelah keluar dari tanah, ia mulai berputar, dan tiba-tiba ia melemparkan sosok hitam dengan seluruh kekuatannya. Ngarai panjang muncul saat sosok itu terhempas ke tanah. Sosok itu berakhir sejauh ini sehingga mereka hampir tidak bisa melihatnya. Tubuh manusia mana yang bisa menahan hal seperti itu? Astaga, dia masih baik-baik saja. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar saat seseorang melayang keluar dari ujung ngarai. Aura Longchen tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak terlihat terluka sedikitpun. Bintang jatuh. Setengah jalan kembali ke Han Zenyu, Longchen tiba-tiba menembakkan bola api. Itu sangat cepat, mencapai dia dalam sekejap. Ledakan, raksasa emas itu menyerbu di depannya. Raksasa emas ini pernah menyelamatkan nyawa Han Zenyu dengan memblokir kejatuhan bintang Longchen. Tapi kali ini, itu langsung meledak saat bersentuhan, dan bola api tidak berhenti atau melemah. Itu berlanjut ke Han Zenyu yang jauh. Gerbang Rasomon Han Zenyu membanting tangannya ke tanah. Di depan tatapan kaget semua orang, gerbang emas setebal 300 meter mengjulang keluar dari tanah, melapisi diri di depannya. Ada total sembilan gerbang, masing-masing ditutupi dengan rune Dao Surgawi. Mereka diciptakan dari energi Dao Surgawi, energi logam, dan energi bumi. Hanya satu dari mereka akan sulit bagi seorang raja untuk dihancurkan. Bagi Han Zenyu untuk memanggil sembilan sekaligus, jelas betapa Han Zenyu sangat memandang serangan ini untuk memanggil sembilan sekaligus. Tapi yang mengejutkan, gerbang emas ini seperti papan kayu di depan Longchen Starfall. Mereka meledak satu per satu. Setelah melewati sembilan gerbang, kekuatannya telah sangat berkurang. Itu meledak saat meledak melalui yang terakhir, tetapi saat itu, itu tepat di depan Han Zenyu. Ledakan, sosok emas membalas, juga merobek jurang panjang di tanah yang identik dengan Longchen. Di mana dua ngarai berpotongan adalah tempat panggung bela diri dulu. Medannya sudah benar-benar berubah, dan tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa pernah ada arena bela diri di sini. Para murid dan bahkan sesepuh tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Pertempuran ini benar-benar mengerikan. Harus diketahui bahwa keduanya masih hanya di ranah fondation forging awal. Formasi pembunuhan meliputi surgawi. Meski menerima pukulan berat, Han Zenyu tidak terluka sama sekali. Tiba-tiba, tanah di bawahnya ditutupi dengan rune emas. Seluruh medan perang dengan cepat berubah menjadi emas. Jutaan penusuk emas ditembakkan ke Longchen, dan masing-masing dari mereka memiliki rune dao surgawi yang menggerakkan itu. Masing-masing penusuk ini memiliki kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi orang-orang juga melihat dengan jelas bahwa setelah menggunakannya, lautan rune Han Zenyu menyusut sedikit. Kekuatan jurus ini hebat, tapi juga melelahkan. Twister naga ganda. Longchen mengulurkan tangannya, tidak lagi berani menahan. Dia langsung memanggil tubuh asli Huo Long dan Lei Long. Bab 1123 banding 1123. Tubuh 30 ribu meter Lei Long dan Huo Long menyerbu keluar. Rune petir dan api meledak, membentuk badai yang mengamuk. Penusuk emas yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh Lei Long dan Huo Long. Penusuk tidak dapat merusak pertahanan mereka. Adapun Longchen, dia berdiri di tengah badai, menatap Han Zenyu dengan dingin. Ini adalah kekuatan absolutmu. Kalau begitu maaf, aku harus menamparmu lagi. Jika Anda pikir ini cukup untuk mengambil hidup saya, saya minta maaf untuk memberitahu Anda bahwa keinginan Anda tidak akan pernah terwujud. Petik 2. Pergilah. Han Zenyu meraung. Dia tidak menyangka Longchen sekali lagi membuatnya kehilangan muka. Memikirkan kata-kata besar sebelumnya, jika dia tidak bisa membunuh Longchen, dia akan menjadi bahan tertawaan sekte sihir penekan surga. Dibandingkan dengan tamparan fisik di wajah, yang diam ini bahkan lebih tak tertahankan. Rantai emas tiba-tiba muncul dari tanah emas, dan mereka menutup ruang besar sejauh 3000 mil. Itu membuat semua orang melompat kaget. Berapa banyak yuan spiritual dan energi dao surgawi yang dibutuhkan untuk menyegel ruang yang begitu besar. Selain itu, mereka melihat bahwa rantai ini mengandung warna darah yang samar. Dia juga mengaktifkan darah rohnya. Apakah dia berencana mengakhiri semuanya dengan ini? Semua orang kaget. Untuk serangan berskala besar, mendukungnya dengan darah roh akan menghasilkan harga yang sangat mahal. Seperti yang diharapkan, ketika mereka melihat Han Zenyu, dia benar-benar pucat. Lautan rune di sekitarnya telah meredup dan menyusut. Itu bahkan tidak setengah dari ukuran sebelumnya. Kandang langit dan bumi, padamkan yin dan yang. Kandang besar itu dengan cepat menyusut. Seperti yang terjadi, tanah juga ikut terkompresi. Di udara, ada rantai emas, di bawah, ada platform emas. Ini membentuk bola sempurna yang membungkus Longchen. Sekarang, mungkin merepotkan, ekspresi Guo Ran berubah. Meskipun dia menganggap Longchen tidak terkalahkan, dia tidak bisa membayangkan bagaimana Longchen bisa melarikan diri dari gerakan yang begitu menakutkan. Menurut apa yang dia tahu, Longchen sudah menggunakan semua kartu trufnya. Selanjutnya, jelas bahwa ini adalah gerakan pembunuhan terkuat Han Zenyu. Dia yakin dalam membunuh Longchen dengan itu, atau dia tidak akan menghabiskan begitu banyak yuan spiritual, energi dao surgawi, dan energi darah roh untuk menggunakannya. Karena terbungkus, tidak ada kesempatan bagi Longchen untuk keluar. Saat sangkar itu menyusut, kekuatannya semakin besar. Itu pada dasarnya prinsip yang sama dengan penjara api mengamuk Longchen. Ketika kandang itu lebarnya beberapa ribu meter, tubuh Lei Long dan Huo Long menyebar untuk melawannya, dan penyusutannya terhenti. Haha, bos benar-benar bos. Guoran senang melihat Longchen bisa bertahan. Ini akan menjadi pertarungan ketahanan, dan dia masih bisa menang. Idiot, apa menurutmu kandang langit dan bumiku begitu mudah untuk ditahan? Jangankan kamu, bahkan seorang raja pasti akan mati. Han Zenyu mencibir, dan rune mulai perlahan berputar di mata ketiganya. Pada saat yang sama, blutkinya meledak. Sangkar itu bergetar sedikit, dan dengan rune baru yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke dalamnya, itu sekali lagi mulai menyusut. Itu membuat ekspresi murid Suantian Dao Sekte berubah. Mereka semua melihat bahwa Longchen berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Mengki dan Tang Wan Er mengepalkan tangan mereka, telapak tangan mereka berkeringat. Mereka menatap tajam ke arah Longchen yang terperangkap. Satu-satunya hal yang menghibur mereka adalah ekspresi Longchen masih tenang. Tapi itu hanya karakter Longchen. Bahkan jika dia benar-benar akan mati, dia akan tetap setenang itu. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dia pikirkan. Saat ini, mereka semua diam. Hati semua orang terkepal. Guru sihir, fluktuasi yuan spiritual Anda begitu kuat. Apakah Anda mencoba untuk menghentikan saya menyelamatkan dia? Suan Master dengan acuh tak acuh memandang Mas Singkong. Apa? Tidak? Saya hanya belum pernah melihat pertempuran yang begitu intens dalam waktu yang lama. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Mas Singkong menjawab secara acak, tapi dia masih berniat menghentikan Suan Master. Master Suan menghela nafas dalam hati, kapan Sekte Suantian Dao saya menurun sampai titik ini? Guru, ini adalah kesalahanmu. Petik 2. Saat Suan Master menghela nafas secara emosional, sangkar itu masih menyusut. Sekarang lebarnya 1500 meter, dan itu tampak seperti bola yang melayang di udara di atas lubang besar. Itu pemandangan yang aneh. Ketika bola menyusut menjadi 1500 meter, Lei Long dan Huo Long mulai rusak. Ini adalah gerakan terkuat Han Zanyu, dan itu sangat kuat. Namun, Long Chen bahkan tidak bergerak-gerak. Dia membiarkannya terus menyusut, hanya meminta Huo Long dan Lei Long melakukan yang terbaik. Ketika bola mencapai 300 meter, Lei Long dan Huo Long meraum dan sekali lagi bertarung melawannya, menyebabkannya sekali lagi berhenti menyusut. Ekspresi Han Zanyu berubah. Dia terus memberinya energi, tetapi dia terkejut menemukan bahwa sebagian dari energi dan kekuatan spiritualnya telah lenyap secara misterius. Sepertinya dia melakukan yang terbaik untuk meledakan balon, tetapi ada lubang di dalamnya. Tidak peduli berapa banyak dia menghirupnya, dia tidak dapat membuatnya lebih besar. Setelah beberapa kali mencoba, alih-alih terus menyusut, Rune di kandang mulai meredup. Han Zanyu terkejut saat mengetahui bahwa energi kandang dengan cepat menghilang seolah-olah sedang dimakan. Brengsek, apa yang kamu lakukan? Han Zanyu menuangkan lebih banyak energi, tetapi dia menemukan bahwa itu akan lenyap begitu saja tanpa suara. Sekarang kandang langit dan bumi telah menjadi lubang tanpa dasar yang tidak akan terisi apapun yang dia lakukan. Dia hanya melelahkan dirinya sendiri. Saya, saya tidak melakukan apapun. Sungguh, aku baru saja melihatmu berpose dengan sopan. Longchen dengan polosnya mengangkat bahu. Para murid tidak dapat memahami apa yang mereka lihat, dan bahkan para sesepuh pun tersesat. Hanya mereka yang berada di level Master Hall yang bisa melihat beberapa petunjuk, tetapi bahkan mereka tidak begitu memahaminya. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Semua orang buru-buru mengikuti suara untuk melihat bahwa salah satu dari jutaan rantai yang merupakan bagian dari sangkar itu tertutup retakan. Semua rune di atasnya telah menghilang. Mengikuti satu rantai, rantai kedua dan ketiga juga tertutup retakan. Hanya dalam nafas, retakan muncul di semua rantai. Ledakan. Akhirnya, seperti kayu yang membusuk, semua rantainya hancur, dan kali ini, mereka tidak berubah menjadi rune seperti serangan Han Zenyu sebelumnya. Mereka hanya berubah menjadi debu yang tertiup angin. Apa yang sedang terjadi? Raung Han Zenyu. Dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah jurus pembunuhan tertingginya, tetapi telah dipatahkan oleh lawannya, dan dia bahkan tidak tahu caranya. Dengan rantai di udara hilang, fondasi di bagian bawah juga retak dan mulai jatuh sepotong demi sepotong. Astaga, apa itu? Saat pecahan emas jatuh, pedang berwarna darah muncul di depan semua orang. Pedang itu tepat di inti kandang langit dan bumi. Han Zenyu dengan dingin menyapu pandangannya, dan dia bisa melihat rune berwarna darah mulai terbang menuju pedang. Mereka bergabung dengannya, menyebabkan auranya membumbung tinggi. Han Zenyu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menjerit menyayat hati. Longchen, kamu, aku akan mencabik-cabikmu sepotong demi sepotong. Beraninya kau menggunakan aku seperti ini. Petik 2 Semua orang menatap Han Zenyu dengan tatapan kosong. Apa maksudnya itu? Longchen meraih blood drinker dan meletakkannya di bahunya. Dia merasakan pesan blood drinker kepadanya dan sangat berterima kasih. Pertama-tama, dia harus berterima kasih kepada Easton Washtelen Bell. Itu adalah orang yang telah mengajarinya teknik peningkatan roh, yang memungkinkan Longchen untuk memberi makan blood drinker, memberinya kesempatan untuk naik ke level item raja. Tetapi dia juga harus berterima kasih kepada orang ini yang ingin mencabik-cabiknya sedikit demi sedikit. Tanpa energi logamnya yang tak ada habisnya, energi bumi, kekuatan spiritual, energi daus surgawi, dan energi darah roh, akan membutuhkan waktu yang cukup lama bagi peminum darah untuk maju. Tidak hanya membutuhkan waktu untuk naik ke level item raja, tetapi juga membutuhkan sumber daya dan peluang. Tapi semua ini telah ditawarkan tanpa pamri oleh lawannya. Jangan terlalu picik. Bukankah aku baru saja meminjam sebagian energimu untuk meredam senjataku? Apakah ada kebutuhan untuk terbang dengan kemarahan seperti itu? Kata Longchen dengan jijik. Kamu, of. Han Zenyu batuk seteguk darah. Gerakan membunuh yang sangat kuat ini yang telah menghabiskan begitu banyak energinya benar-benar menguntungkan lawannya. Dia hampir pingsan karena marah. Kapan dia melakukan ini? Ah, pada saat itu, Suan Master bergumam pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat adegan tertentu. Longchen baru saja menghancurkan pertahanan Han Zenyu ketika tanah telah terbelah dan naga bumi telah melahapnya. Itu kemudian kembali ke tanah. Jelas bahwa Longchen hanya memiliki satu kesempatan ini untuk mengirim blood drinker ke tanah. Dia telah menipu semua orang. Tebakan Suan Master benar. Setelah memastikan bahwa Han Zenyu memiliki logam dan energi bumi, Longchen mulai memasang jebakan ini. Dia telah menempatkan blood drinker di bawah tanah tanpa ada yang menyadarinya. Setiap kali Han Zenyu menggunakan energi tanah, setiap kali dia mengumpulkan energi tak berujung di seluruh tanah, blood drinker diam-diam akan menyerap sebagian energinya. Blood drinker telah ditempa dengan Phoenix Blood Black Gold, jadi perlu menyerap sejumlah besar energi logam untuk maju. Energi Han Zenyu sempurna untuk itu. Han Zenyu benar-benar baik, dia telah menuangkan energi logam ke tanah berulang kali untuk melepaskan gerakan yang kuat. Ini semua menguntungkan blood drinker. Hal terbaik tentang Han Zenyu adalah bahwa ia bahkan telah menggunakan kandang langit dan bumi, memberikan energi logam, energi bumi, kekuatan spiritual, energi darah roh, dan energi dao surgawi ke blood drinker, memungkinkannya untuk akhirnya menembus penghalang. Bab 1124 Ini adalah pertama kalinya Longchen merasa bahwa Han Zenyu tidak buruk. Peminum darah telah menyerap begitu banyak energi sehingga kekuatannya melonjak ke tingkat yang menakutkan. Dia merasa bahwa itu tidak lebih lemah dari klub Wilde sekarang. Selanjutnya, menyerap kekuatan spiritual Han Zenyu, energi dao surgawi, dan energi darah roh telah sangat meningkatkan spiritualitas dan kecerdasan peminum darah. Sekarang, itu bisa dengan bebas berkomunikasi dengan Longchen, dan itulah yang paling menyenangkan Longchen. Selain itu, dia tidak hanya merasakan kekuatan besar blood drinker melonjak dari dalam, tetapi dia juga merasakan jenis energi lain darinya. Energi ini masih dalam kondisi tertidur. Itu membuatnya memikirkan rune aslinya sendiri. Saat ini, blood drinker masih tidak dapat menggunakan energi itu. Tapi kekuatan barunya saja yang menakjubkan. Longchen merasakan niat pertempuran meluap darinya. Ini adalah senjata yang diberikan kepadanya oleh ahli ras barbar dalam alam rahasia Jiuli, dan jiwanya merindukan pertempuran. Ahli barbar juga dipenuhi dengan niat bertempur. Meski direduksi menjadi hanya kerangka, dia masih bertarung melawan iblis bersayap. Peminum darah adalah senjata yang pernah bertarung bersamanya selama hidupnya. Adapun Longchen, dia juga memiliki jenis darah panas yang sama mengalir melalui dirinya. Mengistirahatkan blood drinker di bahunya, dia merasakan hubungan yang erat dengannya. Baik pria dan pedang itu dipenuhi dengan niat bertempur. Pada saat ini, Longchen berdiri dengan pedang berwarna merah darah di bahunya, tampak seperti dewa perang yang memandang rendah semua. Berengsek, aku pasti akan membunuhmu. Han Zenyu meraung, sepertinya dia sudah gila. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang emas. Aura tajam segera meletus darinya. Teriakan kaget terdengar, karena ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh item king. Itu adalah sesuatu yang biasanya hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki inti giok. Namun, Han Zenyu telah mengambil satu. Dia meludah seteguk darah di atasnya, dan wajahnya yang sudah pucat menjadi seputih kertas. Tanda di mata ketiganya, serta lautan rahasia kecil di belakangnya, mengalir ke pedang. Tidak hanya itu, bahkan yang lebih besar, sekarang pingsan, tujuh rune bergabung juga. Pedang Kepunahan Bintang Han Zenyu memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya ke Longchen. Ketika gambar pedang besar muncul di udara, semua ahli tingkat raja terkejut. Han Zenyu sebenarnya mampu mengaktifkan kekuatan item raja. Empat lautan Ki Longchen dan 108 ribu rune asli menuangkan energi mereka melalui 27 rune divine. Split the Heavens 3, peminum darah menunjuk ke langit, gambar pedang besar mengembun. Ledakan. Keduanya telah mengaktifkan item raja. Ketika dua serangan mereka bentrok, dunia menjadi diam sejenak, dan kemudian ledakan besar meletus. Lembah aslinya benar-benar hancur berantakan. Dua sosok ditembakkan, keduanya memuntahkan darah. Di saat yang sama, dua item king juga terbang ke kejauhan, menghilang di bawah tanah. Kedua tangan pemiliknya tidak bisa menahannya lagi dan berlumuran darah. Penghancuran naga ganda. Longchen melihat bahwa Han Zenyu belum mati, dan menggunakan yuan spiritual terakhirnya, dia mengirim Lei Long dan Huo Long dengan seluruh kekuatan mereka yang tersisa. Yang dia inginkan hanyalah agar Han Zenyu mati. Longchen bisa merasakan bahwa keadaan Han Zenyu saat ini lebih buruk darinya. Tidak hanya dia menggunakan yuan spiritualnya, tetapi darah rohnya hampir mengering dan kekuatan spiritualnya telah dicabut. Dia tidak memiliki sedikitpun energi dao surgawi yang tersisa padanya. Oleh karena itu, Longchen 90 persen yakin langkah ini bisa membunuhnya. Melihat dua naga mengaum padanya, Han Zenyu tiba-tiba mengeluarkan jimat batu giyok. Itu ungu, terlihat hampir sama dengan jade penenang jiwa sembilan vena Longchen. Namun, itu hanya memiliki dua pembuluh darah. Dia menghancurkan jimat batu giyok, dan penghalang cahaya menyelimuti dirinya. Penghancuran naga ganda Longchen menghantam penghalang dan meledak. Penghalang itu bahkan tidak bergetar, tetapi setelah memblokir serangan itu, itu juga perlahan memudar. Giok umu ini jelas merupakan item sekali pakai. Longchen tidak punya waktu untuk mendapatkan blood drinker. Dia menginjak tanah dan menembak ke arah Han Zenyu, mengirimkan tendangan langsung ke kepala Han Zenyu. Han Zenyu terluka parah, tubuhnya hampir roboh setelah pertukaran mereka sebelumnya. Melihat tendangan Longchen datang, dia tahu dia tidak bisa menghindar, dan dia buru-buru mengedarkan sedikit energi logam terakhirnya untuk melindungi kepalanya. Akibatnya, dia dikirim terbang, kepalanya mengalah. Tapi dia masih belum mati. Adapun Longchen, dia tidak dapat menggunakan energi petir atau api untuk mengejarnya lebih lama lagi. Untuk memberi blood drinker lebih banyak waktu untuk menyerap energi, Huo Long dan Lei Long telah menggunakan hampir semua energi mereka untuk menahan kandang langit dan bumi. Serangan sebelumnya itu adalah energi terakhir mereka. Sekarang mereka tertidur lelap. Jika tidak, saat ini, satu jari petir akan membunuh Han Zenyu. Tapi Longchen hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengejar sekarang. Han Zenyu jatuh pingsan setelah tendangan Longchen ke kepalanya. Longchen menembak setelah dia, bersiap untuk menyerangnya sekali lagi. Tapi tangan diam muncul di depan Longchen, membanting ke arahnya. Saat itu juga, dia merasa dunia menjadi diam, dan dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat saat tangan itu turun ke arahnya. Jika itu mendarat, bahkan 10 ribu nyawa tidak akan cukup. Itu karena orang yang ikut campur adalah Master Sihir, Mas Singkong. Tapi secara alami Suan Master juga muncul. Dia mendorong Longchen menjauh dan mengirim telapak tangannya yang lain ke Mas Singkong. Fakta bahwa Suan Master dan Mas Singkong akan saling bertukar pukulan mengejutkan semua orang. Ketika telapak tangan mereka bertabrakan dan semua orang mengira mereka akan terbunuh hanya oleh gelombang kejut, sebuah penghalang muncul di sekitar mereka. Kedua telapak tangan mereka hanya mengeluarkan suara ringan. Kemudian tampak seperti kaca transparan yang mengembang di antara tangan mereka. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh ruang di sekitar mereka dan ke langit. Bang! Dengan suara teredam, Mas Singkong dikirim terbang oleh Master Suan. Retakan di langit sembuh. Tapi Mas Singkong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengepalkannya di Longchen yang jauh. Longchen mendapati dirinya tidak bisa bergerak dan tanpa sadar muncul di depan Mas Singkong, dengan tangan Mas Singkong di lehernya. Lepaskan saudara Long. Lepaskan bos kami, dasar hantu tak tahu malu. Semua prajurit Dragon Blood meraung dan menyerang ke depan. Meskipun tahu mereka akan mati, mereka tidak akan mengizinkan siapapun untuk mempermalukan Longchen seperti ini. Mereka baru saja mengambil beberapa langkah ketika mereka dibekukan oleh kekuatan yang menakutkan. Itu adalah Suan Master. Dia pertama kali menyelesaikannya sebelum acuh-ta'acuh beralih ke Mas Singkong. Lepaskan Longchen. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Anda tidak berani membunuhnya, tidak peduli alasan sombong apa yang bisa Anda berikan. Petik 2. Oh, begitu. Apakah kamu begitu percaya diri? Hehehe, aku berani membunuhnya, tapi kamu tidak berani membunuh Han Zenyu karena dia dari keluarga kerajaan Grand Han Ancient Nation. Jika Anda membunuhnya, itu akan membawa masalah besar bagi Sekte Suantian Dao Anda. Ada pun Longchen, dia tidak memiliki latar belakang seperti itu. Jadi bagaimana jika saya membunuhnya? Longchen jelas sudah menang, tapi dia begitu kejam mencoba membunuh seseorang tanpa kekuatan untuk melawan. Dengan membunuhnya, saya akan melenyapkan bencana di masa depan untuk jalan yang benar. Siapa yang berani mengatakan apapun? Ejek Mas Singkong. Tenggorokan Longchen tersangkut di genggamannya. Tidak hanya basis budidayanya di segel, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari. Longchen dipenuhi dengan amarah. Mas Singkong benar-benar tidak tahu malu untuk menyerang seorang murid kecil. Dia jelas iri dengan bakat Longchen dan ingin dia mati sebelum dia bisa tumbuh. Namun, dia masih bisa menemukan alasan yang kedengarannya benar. Niat membunuh Longchen mendidih, tapi dia tidak bisa bergerak. Sama seperti Longchen merasakan perasaan bahaya vana, sama seperti segala sesuatu di dalam dirinya ditekan oleh Mas Singkong, manik kekacauan utama di dalam dirinya mulai perlahan beredar. Itu beredar lebih cepat dan lebih cepat, tetapi kebencian dan niat membunuh Longchen membuatnya jadi dia tidak merasakan perubahan ini. Pertama, pemimpin Sekte Suantian Dao saat ini adalah aku. Jangan menilai keberanian Sekte Suantian Dao berdasarkan masa lalu. Kedua, jika Anda membunuh Longchen, saya pasti akan membunuh anak kecil itu. Anda tidak perlu meragukan tekad saya. Karena saya berani bertaruh dengan Anda, itu berarti saya sudah tahu hasilnya. Ketiga, alasan saya mengatakan Anda tidak berani membunuh Longchen adalah karena saya mengenal Anda. Anda tidak punya nyali sama sekali, dan tidak mungkin Anda menukar hidup Anda untuk Longchen. Bahkan jika Anda ingin membunuh para jenius Dao Sekte saya, Anda tidak akan melakukannya dengan harga hidup Anda sendiri. Keempat, sepertinya Anda benar-benar idiot. Lihat ke kanan Anda, ya, itulah arah menara Suantian. Apakah Anda tidak merasa bahwa Anda telah dikunci oleh formasi pembunuhan Suantian? Kata Suan Master. Ekspresi Ma Singkong berubah. Melalui pengingat guru Suan, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh datang dari arah itu. Dia juga melihat menara Suantian puluhan ribu mil jauhnya. Cahaya menyala dari puncaknya. Sebagai pemimpin Sekte Sihir Penekan Surga, Ma Singkong secara alami tahu bahwa begitu formasi pembunuhan menara Suantian diaktifkan, siapapun yang dikunci pasti akan mati. Suan Master sudah lama bersiap. Saya tidak percaya Anda berani membunuh saya. Ma Singkong mencoba menggertak jalan keluarnya. Tidak apa-apa, kamu bisa mencobanya. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Satu, petik dua. Dua, petik dua. Suan Master tidak memberi Ma Singkong waktu untuk berpikir. Dia langsung meneriakan dua, dan pada saat itu, cahaya menara Suan menjadi lebih terang, dan energi tak terbatas terkondensasi. Kamu menang. Petik dua. Ma Singkong akhirnya membebaskan Long Chen. Persetan dengan ibumu, saat Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya, dia dengan kejam menamparkan wajah Ma Singkong. Bab 1125 banding 1125. Dengan suara ledakan, Long Chen menamparkan wajah Ma Singkong. Ma Singkong baik-baik saja, tetapi Long Chen dikirim terbang dengan kekuatan yang kuat. Semua orang berubah menjadi batu. Bahkan Suan Master tercengang. Long Chen berani menamparkan Ma Singkong. Dan, dia berhasil. Itu adalah pemimpin sekte, seseorang yang jauh dan diatasnya dalam jalur bela diri. Dia praktis eksistensi seperti dewa. Tetapi seorang murid Foundation Forging telah menamparkan wajahnya, dan dengan sangat keras pada hal itu. Selanjutnya, itu dilakukan di depan murid dan petinggi Suantian Dao Sekte. Long Chen, menantang surga. Mati, Ma Singkong juga tertegun. Tampaknya sejak dia mencapai posisi wakil pemimpin sekte, sekte sihir menekan surga. Dia tidak pernah menderita penghinaan seperti itu. Faktanya, dia tidak pernah mengingat penghinaan seperti itu. Tangannya membanting ke bawah, mencakup seluruh langit dan bumi, di Long Chen. Long Chen tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di sisi Suan Master. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh muridku. Jika Anda ingin memaksanya, jangan salahkan saya karena menggunakan menara Suantian dan membunuh Anda, Suan Master memperingatkan. Sekte Suantian Dao memiliki dua item kuat. Salah satunya adalah cermin reinkarnasi, dan satu lagi adalah menara Suantian. Namun, yang berbeda di antara mereka berdua adalah, sementara kekuatan cermin reinkarnasi bergantung pada penggunanya, menara Suantian didukung oleh sebuah formasi. Setelah diaktifkan, itu akan melepaskan serangan yang tidak mungkin bisa dihindari oleh siapapun. Bahkan seseorang yang sekuat Ma Singkong tidak akan memiliki kesempatan sedikitpun melawan menara Suantian. Dia mempermalukanku seperti ini, jadi dia pantas mati. Ma Singkong marah, tapi dia tidak berani menyerang Suan Master. Dia bisa merasakan bahwa menara Suantian telah selesai mengumpulkan energi. Itu bisa menyerang kapan saja. Pergilah. Aku mempermalukanmu, jadi kamu ingin membunuhku. Anda keparat, Anda memiliki wajah untuk menyerang saya, seorang murid Foundation Forging. Tahukah Anda apa artinya merasa malu? Ketika Anda mempermalukan saya, mengapa Anda tidak berpikir bahwa Anda harus dibunuh? Biarkan saya memberitahu Anda, Anda dan saya belum selesai. Setelah saya, Long Chen, mendominasi tanah di bawah langit, saya akan menghancurkan sekte sihir penekan surga Anda ke tanah. Saya tidak pernah mengatakan kata-kata kosong, dan ini adalah sumpah saya yang dapat disaksikan oleh para dewa dan iblis. Petik 2. Suara Long Chen bergema di udara. Tiba-tiba, langit dan bumi berubah warna, dengan seluruh dunia bergidik sejenak. Sepertinya sumpah Long Chen telah menyebabkan dunia bergetar. Long Chen penuh amarah. Dia sudah muak dengan orang lain yang memperlakukannya seperti semut yang bisa dihancurkan secara acak kapanpun mereka mau. Dia akan menjadi lebih kuat dan membalas dendam. Sumpah ini untuk dirinya sendiri. Tanpa membalas dendam, dia tidak akan memiliki wajah untuk hidup di dunia ini. Ketika Mas Singkong mengepalkan leher Long Chen, ingatan pil soverein yang tersembunyi di kedalaman jiwanya telah meletus. Ini adalah penghinaan yang tak tertahankan. Perubahan mendadak di dunia tidak bisa dipahami oleh siapapun kecuali Master Suan dan Mas Singkong. Mereka merasa seperti energi yang tidak diketahui sekarang hadir di dunia. Hahaha, kamu ingin menghancurkan sekte sihir penekan surga. Itu lelucon terbesar yang pernah saya dengar. Aku akan menunggumu dengan baik untuk tumbuh dewasa. Saya berharap untuk melihat hari di mana Anda dapat menaiki tangga sekte sihir penekan surga saya hidup-hidup. Mas Singkong tertawa terbahak-bahak. Dengan lambayan tangannya, manik hitam, yang sepertinya mengandung bintang yang berkelap-kelip di dalamnya, terbang menuju Suan Master. Suan Master menangkapnya dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, kata-kata Master Sihir bisa dipercaya. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Ada pun sisanya. Petik 2 Huff, menurutmu apakah sekte sihir penekan surga saya akan menarik kembali kata-katanya? Tiga hari dari sekarang, Anda dapat mengirim orang ke sana. Namun, Li Tian Suan, Anda adalah Master Suan dari sekte Suantian Dao saat ini. Setiap tindakan Anda, setiap perkataan Anda, akan memengaruhi kemakmuran dan kemerosotan sekte Anda. Kamu harus hati-hati. Jika sekte Suantian Dao Anda benar-benar menolak, Anda tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan leluhur Anda, ejek Mas Singkong. Seperti seorang penjudi yang baru saja kehilangan banyak uang, matanya merah, dan dia tidak lagi memiliki citra seorang ahli. Suan Master dengan acuh-ta'acuh tersenyum. Terima kasih banyak atas pengingat Anda. Tetapi sekte Suantian Dao saya memiliki takdirnya sendiri, dan tidak perlu ada orang lain yang mengkhawatirkannya. Selain itu, sekte Suantian Dao adalah milikku sekarang, dan kata-kataku adalah yang terpenting. Gaya saya mungkin tidak sama dengan Suan Master sebelumnya. Jadi jangan melihat sekte Suantian Dao dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Hari ini adalah contoh yang bagus. Jangan mempertanyakan ketetapan hati saya. Apa yang terjadi hari ini adalah pengumuman saya kepada dunia bahwa sekte Suantian Dao tidak lagi sama. Tidak sembarang orang bisa datang menggertak kita. Petik 2. Ekspresi Mas Singkong tenggelam. Kata-kata Master Suan tidak bisa lebih jelas, Suantian Dao sekte tidak akan membayar sekte sihir penekan surga atas kerugiannya. Hef, ku harap kau tidak menyesali ini. Mas Singkong membawa murid-muridnya pergi. Han Zenyu, yang baru saja bangun, memelototi Longchen saat dia berjalan melewatinya. Matanya penuh dendam. Dia baru saja akan mengatakan beberapa patah kata, sesuatu tentang, tunggu saja. Persetan, melihatmu membuatku jijik. Longchen langsung naik dan menamparnya. Mas Singkong sangat marah dan tinjunya berderit. Tapi pada akhirnya, dia bahkan tidak berbalik. Dia terus berjalan. Murid lain naik untuk menangkap Han Zenyu yang pingsan lagi. Mereka dengan sedih pergi bersama Mas Singkong. Murid-murid ini datang dengan sangat kejam, tetapi ketika mereka pergi, mereka seperti anjing yang sedih. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Mas Singkong sudah pergi, serta murid-muridnya, tetapi tempat ini sekarang benar-benar berantakan. Tanah itu telah hancur total. Pertempuran ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berpartisipasi dan bahkan hanya para penonton. Anda semua harus kembali dan mencerna keuntungan Anda. Longchen, ikut aku. Petik 2 Swan Master menepuk bahu Longchen, dan keduanya lenyap dari pandangan yang lain. Murid-murid lain merasa mereka belum cukup mengungkapkan kegembiraan mereka. Legion darah naga meledak menjadi sorak-sorai. Hari ini, mereka telah menyaksikan udara Longchen yang liar dan mendominasi. Dia benar-benar telah mengalahkan Han Zenyu. Kemuliaannya adalah seluruh Dragon Blood Legion, dan rasanya merekalah yang telah mengalahkan Han Zenyu. Kegembiraan mereka hampir membuat mereka gila. Beberapa prajurit Dragon Blood Legion bersorak seperti serigala, melakukan yang terbaik untuk melepaskan semua kegembiraan mereka. Pertempuran ini telah menyebabkan darah mereka mendidih, dan semangat mereka meluap. Bahkan murid sekte dalam lainnya bersorak bersama mereka. Faktanya, mereka mulai merasa seperti berada di sekte yang sama dengan Longchen adalah keberuntungan dalam beberapa kehidupan. Fan Song tersenyum pahit. Dia menemukan bahwa bahkan orang-orangnya sekarang benar-benar terpesona oleh karisma Longchen, dan mereka bersorak. Ekspresi Hu Guisan sangat gelap. Kekuatan Longchen membuatnya gelisah dan takut. Ekspresi Gao Xianyang juga tidak bagus. Dia mendengus dan langsung pergi. Tapi murid sekte dalam ini tidak menyebar untuk waktu yang lama. Kakak magang senior Longchen adalah jenderal surgawi nomor satu suantian Dao Sekte kami. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Petik 2. Tidak diketahui siapa yang meneriakan ini, tetapi sorakan itu langsung meletus ke tingkat yang baru. Semua murid ini bersorak keras untuk mengungkapkan penghormatan dan penyembahan mereka untuk Longchen. Di dunia kultifasi, kekuatan dihormati. Semua orang menghormati yang kuat. Hanya setelah Anda cukup kuat, Anda dapat menarik sekelompok pengikut setia. Itu adalah karisma dari yang kuat, dan apakah itu laki-laki atau perempuan, mereka tidak bisa menahan karisma itu. Kakak-kakak magang Longchen, aku mencintaimu. Kakak magang senior Longchen, aku ingin menikahimu. Kakak magang senior Longchen, aku akan memiliki anak-anakmu. Para wanita secara langsung memanfaatkan keunggulan alami mereka, dan suara mereka yang lebih tajam bergema di tengah sorak-sorai para pria. Bisakah kamu tumbuh dewasa? Dua kekasih Longchen ada di sana, tapi kamu masih meneriakkan hal-hal seperti ini. Apakah kamu babi? Melihat beberapa, pengkhianat, Hua Siyu segera meraung. Mengki dan Tang Wan Er hanya tertawa. Mereka tahu ini hanyalah cara bagi para murid ini untuk mengekspresikan kegembiraan mereka, dan itu tidak serius. Nyatanya, semakin banyak orang bersorak seperti ini, semakin mereka merasa bangga. Longchen adalah pahlawan di hati mereka, dan jika dia memenangkan persetujuan lebih banyak orang, mereka akan merasa lebih bangga. Melihat betapa gilanya para murid bersorak, para sesepuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mereka harus mengakui bahwa karisma Longchen benar-benar kuat. Sangat disayangkan mereka tidak menemukan sosok heroik di masa muda mereka. Tatapan Luo Fan dingin dan dia pergi tanpa sepatah katapun. The Elder Hall Master menggelengkan kepalanya saat dia melihatnya pergi. Master Pavilion Alkimia juga pergi. Yang lain di level itu tidak bisa menahan nafas. Ketenaran Longchen di Sekte Suantian Dao telah tumbuh sekali lagi. Meskipun dia sudah terkenal sebelum ini, itu belum pernah mencapai level ini sebelumnya. Ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, mereka telah diprovokasi oleh Sekte Sihir Penekan Surga, dan mereka telah kalah dalam empat pertempuran pertama, yang menyebabkan para murid merasa terhina dan Sekte itu kehilangan muka. Itu adalah Dragon Blood Legion yang telah membalikan keadaan, dan Longchen adalah orang yang memenangkan pertempuran penting terakhir. Dia telah mengalahkan peringkat tujuh Celestial yang sangat kuat. Oleh karena itu, dia telah benar-benar memenangkan hati para murid. Bahkan para murid yang bermusuhan dengannya telah dimenangkan. Longchen berada di bawah Spanduk Aula Penatua, dan Aula Penegakan Hukum dan Pavilion Alkimia keduanya menentangnya, jadi mereka pasti tidak merasa sangat bahagia. Selanjutnya, pertempuran ini menunjukkan potensinya yang sangat besar. Sekarang apakah itu murid baru atau murid lama, tidak ada yang bisa mengikutinya. Bahkan Gao Xianyang tidak mampu melakukannya. Semua ahli di tingkat Master Aula ini memiliki perkiraan kekuatan Gao Xianyang. Mungkin dia bisa mengandalkan yuan spiritualnya yang lebih besar untuk menghabiskan Han Zanyu, tetapi hasil akhirnya hanya akan seri. Dia pasti tidak akan bisa mengalahkan lawannya. Para murid bersorak lama sebelum pergi. Nama Longchen di sekte Suantian Dao sekali lagi naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bab 1126 Peringatan Guru Suan Kamu punya nyali. Longchen dibawa kembali ke kamar pribadi Suan Master. Itu Suan Master yang berbicara lebih dulu. Dia tersenyum pahit. Selama bertahun-tahun berkultivasi, saya tidak pernah menamparkan wajah ahli bintang kehidupan sebelumnya. Saya, saya ingin tahu apakah saya akan memiliki kesempatan di masa depan. Petik 2 Longchen juga tersenyum pahit. Suan Master, jangan terlalu sarkastik. Itu benar-benar tak tertahankan. Jika saya lebih kuat, saya akan langsung memotongnya berkeping-keping. Petik 2 Memikirkan bagaimana Mas Singkong telah menahan tenggorokannya dan memeluknya seperti anjing, niat membunuh membara di mata Longchen. Tidak mungkin dia bisa menerima ini. Dia membenci Mas Singkong karena tidak tahu malu, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia masih terlalu lemah. Dia tidak bisa menerima hidup seperti ini di mana dia hanya bisa menahan penghinaan. Saya tidak sedang menyindir. Tamparanmu itu benar-benar luar biasa. Itu memungkinkan Sekte Suantian Dao saya untuk akhirnya melampiaskan sedikit, memuji Suan Master. Suan Master, saya tidak mengerti sesuatu. Bisakah Anda menjawab beberapa pertanyaan saya? Tanya Longchen. Apapun yang Anda katakan, duduklah dulu. Suan Master duduk di depan meja teh. Dia mulai menyeduh teh. Longchen langsung bertanya, bagaimana Sekte Sihir menekan surga membangkitkan orang-orang bodoh seperti itu. Dari atas ke bawah, tidak satupun dari mereka yang memiliki otak. Petik 2. Longchen sangat bingung. Dalam pikirannya, orang-orang yang telah mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi seharusnya juga merupakan orang-orang ahli dengan pencapaian yang tinggi. Bagaimanapun, pemahaman mereka tentang Tao Surgawi harus tinggi untuk mencapai level mereka. Misalnya, ada Elder Li Chang Feng, Elder Hall Master, dan Suan Master. Sikap mereka anggun dan anggun, dan mereka semua sangat bijaksana tanpa menjadi sombong atau sombong. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka dihargai. Sebagai perbandingan, ada Mas Singkong. Dia idiot, idiot besar. Bukannya akting Suan Master sangat luar biasa. Tapi dia masih langsung melompat ke dalam jebakan. Selanjutnya, setelah dia menyadarinya, dia segera kehilangan ketenangannya dan menyerang. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang agung? Dia lebih seperti preman. Haha, sebenarnya, dunia kultivasi tidak serumit yang kamu buat. Ini sangat sederhana, bahkan lebih sederhana dari dunia sekuler. Suan Master tersenyum. Dia mengangkat teko, dan Long Chen baru saja akan mengambilnya ketika Suan Master menghentikannya. Dia secara pribadi menuangkan te untuk mereka berdua sebelum melanjutkan. Aturan dunia kultivasi tidak berbeda dengan aturan hewan liar. Kekuasaan adalah segalanya. Tidak ada yang lain. Anda mungkin merasa bahwa dunia kultivasi penuh dengan idiot dengan metode kekanak-kanakan yang menggelikan dan keterampilan nol, tetapi itu wajar saja. Ambil contoh dunia sekuler. Mungkin di kampung halaman Anda, dua negara dapat hidup berdampingan. Itu artinya kekuatan mereka hampir sama. Kedua negara akan berperang, baik secara internal maupun eksternal. Semua jenis skema dan jebakan akan dipasang untuk mengalahkan lawan mereka. Itulah yang terjadi ketika keduanya berada pada level kekuatan yang sama. Pada saat itu, mereka menggunakan kecerdasan mereka untuk mengalahkan lawan mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Kecerdasan dan skema mereka menentukan takdir mereka. Sekarang pertimbangkan dunia kultivasi. Kekuasaan adalah segalanya. Tidak peduli seberapa pintar Anda, di depan kekuatan absolut, Anda tetap tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Misalnya, hari ini, Anda dapat menggunakan berbagai trik dan jebakan melawan Han Zenyu, memungkinkan Anda untuk menang. Pengalaman tempur dan penilaian tajammu memungkinkanmu menjadi pemenang hari ini. Intelek superior Anda mengungkapkan dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika Anda melawan Mas Singkong? Akankah kecerdasanmu ada gunanya? Petik 2. Saya hanya tidak berpikir Mas Singkong akan begitu tidak tahu malu. Siapa yang mengira pemimpin sekte akan menyerang murid Fondation Forging? Kata Long Chen dengan penuh kebencian. Nak, kamu salah. Basis kultivasi tidak ada hubungannya dengan sifat tidak tahu malu. Orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi tidak akan memiliki integritas dan martabat yang lebih tinggi. Jika Anda memperlakukan dunia kultivasi seperti itu, Anda akan sangat menderita. Menjadi tercela adalah perilaku alami orang-orang tercela. Menjadi mulia adalah batu nisan orang yang mulia. Di dunia kultivasi, orang-orang bangsawan biasanya hanya bisa membawa bangsawan mereka ke kuburan. Adapun orang-orang tercela, mereka hidup bahagia untuk waktu yang lama, kata guru Xuan. Murid mengerti. Long Chen mengangguk. Kata-kata Master Xuan telah mencerahkannya ke dunia. Dia seharusnya tidak menggunakan ukuran idealnya untuk mengukur dunia kultivasi. Metodemu cukup kejam, cukup ganas, dan kamu memiliki kecerdasan. Namun ada dua hal yang membuat Anda tidak bisa menjadi pemimpin sejati. Salah satunya adalah Anda tidak cukup menahan diri. Saya yakin dengan kecerdasan Anda, Anda dapat melihat lebih banyak hal. Sayangnya, Anda tidak memiliki batasan dan tidak melakukan sesuatu dengan benar. Jika tidak, Anda akan menyelamatkan diri Anda dari banyak masalah, kata Xuan Master. Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Karakternya seperti ini, dan dia juga tidak punya cara untuk mengubahnya. Terkadang, dia juga merasa seperti bertindak sangat bodoh. Meskipun dengan jelas melihat jebakan yang dipasang oleh lawan-lawannya, dia masih akan melompat ke dalamnya. Dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk tetap tenang, untuk tidak bertindak membabi buta, karena itu akan memaksanya ke posisi pasif. Dia harus terlebih dahulu merencanakan cara melawan jebakan sebelum masuk ke dalamnya, karena dengan begitu, dia bisa melakukan serangan balik dengan lebih efektif. Tapi itu tidak ada gunanya sedikitpun. Begitu amarahnya melonjak, dia bahkan tidak akan tahu siapa dia. Saat itu, kecerdasannya bisa dibilang nol. Setelah beberapa contoh ini, dia mengerti bahwa itu adalah pengaruh seni tubuh Hegemon Bintang 9. Begitu dia marah, kepalanya akan lupa bagaimana berpikir, dan semua peringatan sebelumnya untuk dirinya sendiri akan terlempar keluar jendela. Setelah menyadari masalah ini, dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya akan melakukan apa yang harus dia lakukan. Misalnya, ketika Mas Singkong membebaskan Longchen, dia langsung menamparnya. Dia bahkan tidak berpikir untuk melakukannya. Itu praktis naluri. Saat itu, dia ingin membunuh Mas Singkong saat itu juga. Hal kedua adalah bahwa Anda tidak cukup tercelah, dan Anda tidak dapat mengeraskan hati Anda. Anda tidak mau berkorban, jadi Anda tidak bisa menjadi pemimpin sejati. Saya telah mengamati Anda untuk waktu yang lama sekarang. Jika Anda baru saja membuat sedikit pengorbanan atau menggunakan beberapa cara yang hina, Anda tidak akan dipaksa menjadi keadaan pasif seperti itu oleh balai penegakan hukum atau pavilion alkimia beberapa kali. Namun, semuanya memiliki dua sisi. Justru karena inilah Anda memiliki karisma yang tak tertandingi, membuat orang lain bersedia mengikuti Anda sampai mati. Anda tidak bisa menjadi penguasa, tetapi Anda adalah jenderal yang sempurna. Namun, apakah Anda berencana memimpin orang-orang Anda untuk bertarung sampai akhir? Tanya Swan Master dengan dalam. Maksudnya adalah jika dia terus maju sembarangan, karakternya ini tidak akan menjadi masalah. Tetapi jika suatu hari dia mencapai batas dan harus berhenti, pada saat itu, jika dia masih tidak menggunakan metode penguasa pada bawahannya, kelompoknya akan cepat pecah. Ini adalah apa yang guru Swan katakan ketika dia membahas pertempuran internal dan eksternal dengannya. Ini adalah metode yang harus dikendalikan oleh seorang penguasa. Tapi Longchen benci melakukan hal seperti itu. Peng Agung melebarkan sayapnya dan membubung ke awan. Ia mencoba menerobos kubah langit, dan bahkan jika ia mati seratus kali, keinginannya tidak goyah. Petik 2. Longchen dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Legenda mengatakan bahwa Kun berubah menjadi Peng, dan tidak puas dengan batasan langit dan bumi. Ia lebih suka menjadi musuh dunia dan membebaskan diri dari batasan-batasannya untuk bebas. Kun Peng adalah definisi dari arogan siliar. Dalam mitos, takdirnya selalu harus dimusnahkan di bawah Tao Surgawi. Itu seperti kutukan mistis. Ketika Kun Peng lahir, ia harus bertarung melawan surga. Lebih baik mati di bawah Tao Surgawi daripada diikat oleh belenggu. Ini mirip dengan nasib Longchen. Pada awalnya, Longchen tidak ingin bertarung melawan surga. Tapi Heavenly Tao mencoba menghancurkannya sepanjang waktu, jadi dia tidak punya pilihan selain menjadi musuh mereka. Musuh jadi Longchen bukanlah sesama pembudidaya, tetapi seluruh dunia ini dan Tao Surgawi. Dia mengerti apa yang dikatakan guru Xuan di sini, namun, dia tidak bisa melakukan itu. Jalan saya berbeda dari yang lain. Saya harus maju tanpa melihat ke belakang. Begitu saya mundur, tidak hanya saya akan mati, tetapi saya juga akan melibatkan setiap orang yang mengikuti saya, kata Longchen. Xuan Master mengangguk. Sepertinya Longchen sudah tahu banyak hal. Meskipun dia tidak tahu bahwa dia adalah penentang surga, dia telah mempersiapkan dirinya untuk berjalan di jalur menantang surga sampai akhir. Apakah sumpahmu hari ini serius? Tanya Xuan Master. Iya, itu mempermalukanku untuk membayangi Tao hatiku. Jika aku tidak bisa membalas dendam, itu mungkin menciptakan setan hati di masa depan. Longchen mengangguk. Ini seperti benjolan telah ditempatkan di jantungnya, membuatnya sulit untuk bernafas. Sebenarnya, menurut alasan, dipermalukan ketika seorang pemimpin sekte besar menyerang Anda adalah hal yang sangat normal. Faktanya, jika itu adalah orang lain, mereka bahkan mungkin merasa terhormat. Tapi Longchen merasa tertahan. Kapanpun dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sangat marah. Dia harus membalas dendam untuk ini. Xuan Master melamun untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba berkata, sekte sihir penekan surga memiliki hubungan dekat dengan Pilfali. Alasan mereka begitu kuat dan bisa tumbuh begitu cepat pasti terkait dengan Pilfali. Banyak sekte kuat memiliki hubungan dekat dengan Pilfali, jadi Anda harus berhati-hati. Petik 2 Longchen terkejut. Melihat Xuan Master, dia ingin menanyakan beberapa hal, tetapi kemudian memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Master Xuan hanya memperingatkannya bahwa dia meremehkan Pilfali. Akankah tindakan saya hari ini membawa masalah ke Dao Sekte? Tanya Longchen. Masalah Dao Sekte tidak pernah berakhir. Jika kami masih tidak membalas, kami akan benar-benar menolak. Serangan balik ini pasti akan segera membawa beberapa konsekuensi, tapi aku tahu hari seperti itu akan datang. Saya memulai persiapan saya bertahun-tahun yang lalu, jadi itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak masalah bagi sekte dalam jangka pendek. Namun, meski benua ini terlihat damai di permukaan, ada banyak arus bawah yang tersembunyi dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Banyak kekuatan mulai bergerak. Jika Dao Sekte terus diam, kemungkinan itu tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi untuk bangkit. Kedatangan Anda adalah kesempatan. Saya menggunakan Anda untuk menangkap kesempatan itu untuk memungkinkan Sekte Suantian Dao bangkit, kata Xuan Master. Kamu begitu percaya pada si kecil ini, Longchen tidak bisa menahan senyum pahit. Ini sama seperti bagaimana kamu mempercayaiku. Suantian Dao Master tersenyum. Dia mengambil manik dan menawarkannya pada Longchen. Lifestar bed ini adalah rampasan pertempuranmu. Ambil. Petik 2. Bab 1127 banding 1127. Apa ini? Longchen tidak tahu manik apa ini. Namun, dia merasakan energi Dao Surgawi yang kuat darinya. Ini adalah manik bintang kehidupan Mas Singkong. Di dalamnya adalah pemahaman hidupnya tentang Dao Surgawi. Ada cukup energi di dalamnya untuk memungkinkan semua anggota Dragon Blood Legion Anda memahaminya bersama. Begitu mereka memahami energi di dalam, kemampuan mereka untuk menggunakan energi Dao Surgawi akan melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berjuang melintasi alam akan semudah bernafas, kata Master Xuan. Longchen kaget. Berjuang melintasi alam akan semudah bernafas. Seperti apa kemampuan yang menantang surga itu? Bukankah itu berarti masing-masing dari mereka akan memiliki kekuatan setidaknya peringkat 6 Celestial? Longchen senang, tapi kemudian dia dengan cepat memikirkan sesuatu dan ragu-ragu. Aku tidak bisa menerima Lifestar Bet ini. Petik 2. Kenapa tidak? Xuan Master terkejut. Jika tebakanku benar, jika Lifestar Bet ini diberikan kepada Elder Hall Master, akan ada kemungkinan besar dia menerobos penghalang saat ini dan mencapai levelmu, kan? Ya, dia akan memiliki kesempatan 30%. Xuan Master memikirkannya dan mengangguk. Maka kamu bisa memberikan Lifestar Bet ini kepada Elder Hall Master. Ingat, saya memberikannya kepada Tuan Balai Penatua. Jangan berikan kepada orang lain, terutama Guru Balai Penegakan Hukum, kata Longchen hati-hati. Jika Guru Xuan memberikannya kepada Guru Balai Penegakan Hukum, dia akan menjadi gila. Mengapa memberikannya dan tidak menyimpannya untuk Dragon Blood Legion-mu? Anda harus tahu bahwa dengan itu, Dragon Blood Legion Anda akan tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Petik 2. Karena Elder Hall Master adalah sesepuh yang saya hormati. Saya lebih suka memberikan kesempatan ini kepada mereka yang telah membantu saya. Itu akan membuat hatiku terasa lebih baik. Petik 2. Alasanmu ini kedengarannya terlalu dibuat-buat. Petik 2. Ada alasan lain, bahwa aspirasi saya lebih besar dari yang Anda pikirkan. Petik 2. Maksud kamu apa? Jika Dragon Blood Legion memahami Lifestar Bet ini, pemahaman mereka tentang energi Heavenly Dao akan meningkat, dan di masa depan, menerobos akan menjadi sederhana. Kekuatan tempur mereka juga akan menjadi mengerikan. Saya percaya semua ini. Tapi saya juga tahu bahwa apapun yang memiliki manfaat juga memiliki kekurangan. Semakin besar manfaatnya, semakin besar kerugiannya. Dan tebakanku adalah jika Dragon Blood Legion menggunakan Lifestar Bet ini, basis kultivasi mereka tidak akan pernah mencapai level yang sama dengan Mas Singkong. Petik 2. Ya itu benar. Namun demikian, di antara lebih dari 13 ribu orang, setidaknya 10% akan dapat mencapai level Master Aula dalam 100 tahun. Apakah itu tidak memuaskan? Master Suan masih menganggapnya tidak terbayangkan. Berapa banyak jenius yang menemukan basis kultivasi mereka macet sebelum level Raja? Hanya mencapai tingkat Raja akan menjadi impian mereka. Jika Legion Darah Naga mencerna manik bintang kehidupan, mereka pasti akan mencapai alam Raja dalam 10 tahun, dan mereka akan mampu menyerang alam yang lebih tinggi dalam 100 tahun. Sepersepuluh dari mereka berarti lebih dari seribu orang. Harus diketahui bahwa Sekte Suantian Dao hanya memiliki kurang dari 100 orang di tingkat Hall Master. Namun, Long Chen masih tidak puas dengan hal seperti itu. Bukan murid itu serakah, tapi murid itu tidak bisa menunggu. Selain itu, target saya bukanlah level Master Hall. Target saya sejauh ini bahkan saya tidak mengetahuinya. Jika basis kultivasi saudara-saudara saya terhenti di tingkat Master Aula, tetapi saya terus maju, mereka tidak akan dapat mengikuti saya. Itu akan membuat mereka merasa lebih buruk daripada mati. Kita semua adalah saudara hidup dan mati, dan kita memahami hati satu sama lain. Mereka lebih memilih mati di medan perang daripada terjebak. Jadi, Lifestar Bat ini mungkin merupakan harta karun bagi orang lain, tapi itu adalah racun bagi Dragon Blood Legion. Itu akan menghancurkan kami, kata Long Chen. Suan Master memandang Long Chen untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu seberapa jauh target Long Chen. Jika semua anggota Dragon Blood Legion mencapai tingkat Master Hall, mereka akan dapat membangun kekuatan mereka sendiri di benua bela diri surga. Apalagi yang dia inginkan. Apakah kamu benar-benar memiliki jaminan bahwa Dragon Blood Legionmu akan melampaui level itu? Tanya Suan Master. Saya tidak punya jaminan, tapi setidaknya masa depan kita masih belum diketahui. Selama itu tidak diatur di atas batu, ada kemungkinan yang tidak terbatas. Tetapi jika kita menggunakan Lifestar Bat, jalan kita akan diblokir. Begitu seseorang tahu bahwa mereka telah mencapai batas hidup mereka, berjuang tidak lagi berarti, kata Long Chen. Aku tidak menyangka kamu akan berpikir sejauh ini. Baiklah, saya akan memberikan Lifestar Bat ini kepada Liu Chang. Namun, bukankah itu berarti Anda bekerja tanpa imbalan? Saya bisa. Suan Master agak malu. Satu-satunya hal lain yang mereka peroleh adalah beberapa bahan mentah dan biji yang tidak dapat digunakan secara langsung. Kamu terlalu sopan. Saya tidak bekerja untuk apa-apa. Peminum darah telah dipromosikan menjadi item raja, yang merupakan panen terbesar saya. Selain itu, pertempuran ini memungkinkan saya melihat cara baru untuk menyerang. Pertarungan hebat selalu bermanfaat bagi pengalaman bertempur seseorang. Selanjutnya, saya bahkan harus menamparkan wajah Mas Singkong. Itu adalah tamparan terbesarku, kata Long Chen sambil menunjuk. Suan Master tidak bisa menahan tawa. Tamparan Long Chen itu mungkin bergema selama berabad-abad. Belum pernah ada yang seperti itu sebelumnya, dan mungkin tidak akan ada yang seperti itu di masa depan. Lalu bagaimana dengan ini? Anda dapat langsung mengambil setengah dari manik-manik roh Yuan dan batu roh Yuan dari sekte Suantian Dao, kata Master Suan setelah merenungkannya sejenak. Jika ada orang lain yang mendengar itu, rahang mereka pasti akan jatuh ke tanah. Master Suan sebenarnya bersedia memberikan setengah sumber sekte kepada Long Chen. Gaya pengeluaran uang itu benar-benar menakutkan. Tapi Long Chen menggelengkan kepalanya. Aku menerima kebaikanmu, tapi sebenarnya, aku tahu Suantian Dao sekte tidak sekaya itu, jadi aku tidak membutuhkan sumber daya ini. Selain itu, meskipun saya tidak terlalu yakin tentang ini, jika saya menggunakan terlalu banyak sumber daya Suantian Dao sekte, itu mungkin membawa malapetaka bagi sekte tersebut. Petik 2 Long Chen berterima kasih kepada Suan Master atas tindakannya. Tetapi melalui kedatangan sekte sihir penekan surga dan bagaimana mereka bertindak, dia dapat mengatakan bahwa sekte Suantian Dao tidak memiliki kekayaan sebanyak yang dia bayangkan. Sekarang, dia mencium tanda kekuatan besar yang dengan pahit mencoba menahannya. Fakta bahwa Suan Master akan mengatakan ini sudah cukup. Kamu, kamu tahu. Suan Master terkejut. Apakah Long Chen tahu bahwa dia adalah penentang surga? Jika tidak, dia tidak akan menambahkan kalimat terakhir itu. Saya tidak tahu ada apa dengan saya. Sebelumnya, Senior Ling Yunzi diam-diam memberiku peringatan halus, tapi aku tidak begitu mengerti. Namun, ketika saya menerima lebih banyak kemunduran, saya menemukan bahwa kemanapun saya pergi, saya adalah bintang yang tidak beruntung. Kecantikan saya mati, saudara laki-laki saya memorbankan diri mereka sendiri. Tidak peduli seberapa keras saya berjuang, saya masih melibatkan beberapa orang. Jadi saya secara bertahap mulai memahami ada beberapa tangan tanpa ampun di dunia gaib yang terus memutar nasib saya. Cara Senior Ling Yunzi memandangku sama seperti kau melihatku. Anda berdua tahu beberapa hal, tetapi Anda tidak bisa memberi tahu saya. Saya sudah menebaknya sedikit. Sebenarnya, keputusan terpintar Anda seharusnya menjadi penonton dan hanya menonton saya dalam diam. Semakin Anda membantu saya, semakin Anda akan terlibat oleh saya. Jadi sementara saya bersyukur Anda bersedia memberi saya setengah dari sumber sekte, saya tidak dapat menerimanya. Saya harus bekerja menggunakan metode saya sendiri untuk mendapatkan sumber daya sekte Suantian Dao, karena itulah satu-satunya cara untuk menghindari menyebabkan terlalu banyak masalah bagi sekte tersebut, kata Long Chen. Master Xuan telah dengan jelas melihat beberapa rahasianya, tetapi masih bersedia untuk membagi sejumlah besar kekayaan dengannya. Itu datang dengan risiko besar menarik karma. Itulah yang membuat Long Chen paling bersyukur. Tindakan Master Xuan ini membuat Long Chen akhirnya memandang Suantian Dao sekte sebagai rumahnya. Tindakan ini sangat menyentuh, tetapi Long Chen tahu apa yang terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Jika dia mengandalkan gunung, gunung itu akan runtuh. Jika dia menggunakan sumber air, itu akan mengering. Dia tidak ingin melibatkan sekte Suantian Dao. Xuan Master tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional setelah melihat bahwa Long Chen tahu banyak. Di usia yang begitu muda, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Alasan dia kuat adalah karena dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Tapi Xuan Master tidak berani mengatakan apapun tentang Heaven Davers. Dia bahkan tidak berani mengisyaratkan itu. Semakin tinggi basis kultivasi seseorang, semakin sensitif Tau surgawi bagi mereka. Sepertinya setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Heavenly Tau, jadi dia tidak bisa melewati batas. Long Chen meninggalkan kamar Xuan Master dan muncul di Alun-Alun Sekte Dalam. Ketika dia muncul, murid yang tak terhitung jumlahnya segera mengelilinginya. Ketika Long Chen dibawa pergi oleh Xuan Master, Dragon Blood Legion telah memutuskan untuk menunggunya di Alun-Alun Sekte Dalam. Melihat itu, murid Sekte Dalam lainnya mengikuti. Tapi itu belum semuanya. Bahkan murid Sekte Luar datang berlari selama mereka tidak bekerja. Meskipun murid Sekte Luar tidak memiliki kualifikasi untuk secara pribadi menyaksikan pertempuran antara Sekte Suantian Dao dan murid Sekte Sihir menekan surga, mereka telah menyaksikannya melalui formasi layar yang diproyeksikan. Pertama, mereka kalah empat ronde, kemudian mereka memenangi empat ronde. Kemudian peringkat tujuh Celestial muncul, dan Long Chen telah mengalahkan lawan yang menakutkan itu. Semua murid sangat bersemangat sehingga mereka hampir menjadi gila. Biaya! Begitu Long Chen muncul, Dragon Blood Legion mengelilinginya dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Tetapi Dragon Blood Legion hanya perlu melemparkannya beberapa kali sebelum mereka diusir oleh murid lain. Bahkan ada beberapa prajurit wanita yang kuat yang menerobos jalan melalui laki-laki untuk bergabung. Hei, siapa yang menarik celanaku? Long Chen berteriak dari udara. Di depan hasrat yang kuat dari murid-murid ini, dia akan merasa tidak enak melawan. Meskipun kepalanya pusing karena diombang ambingkan, dia membiarkannya terus berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, dengan perlindungan Dragon Blood Legion, dia lolos dari pengepungan mereka dan kembali ke keracing Dragon Mountain. Tapi begitu dia kembali ke keracing Dragon Mountain, gerbang besar mereka dipenuhi dengan murid yang tak terhitung jumlahnya yang membawa topless anggur. Perayaan besar diadakan di Gunung Naga Jongkok. Perayaan ini berlangsung selama seminggu penuh, dan semua makanan dan minuman ditawarkan oleh Sekte Suantian Dao secara gratis. Setiap orang melakukan yang terbaik untuk makan dan minum sebanyak mungkin. Perayaan ini tidak hanya terjadi di Keracing Dragon Mountain. Seluruh Dao Sekte, termasuk murid Sekte Dalam, murid Sekte Luar, dan bahkan sesepuh, memasuki keadaan gembira. Pertempuran ini telah memungkinkan Sekte Suantian Dao yang telah ditekan selama bertahun-tahun akhirnya melampiaskan kebencian mereka. Bab 1128 Tidak semua orang senang, Luofan dari Balai Penegakan Hukum tidak dapat merasakan kegembiraan sedikitpun. Dia memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia duduk. Di sampingnya adalah sesepuh berdiri. Dia adalah ajudan terpercaya Luofan, wakil ketua Ola. Luofan mengangkat secangkir teh, tetapi tangannya gemetar dan cangkir teh itu tiba-tiba pecah, teh bercipratan di mana-mana. Luofan mengayunkan tangannya, langsung menghancurkan pecahan-pecahan itu menjadi berkeping-keping. Liu Chang pasti menertawakanku sekarang. Alis Luofan vertikal saat dia mengatupkan giginya, wajahnya berubah menjadi ekspresi yang menyeramkan. Anda bisa yakin akan hal itu. Awalnya, Balai Penegakan Hukum kami memiliki keuntungan mutlak, tetapi setelah Long Chen tiba, bertahun-tahun pekerjaan kami telah hancur. Sekarang Ola Penatua menjadi sombong. Huff, aku paling tidak suka Ola Penatua. Orang-orang yang sok suci itu semuanya adalah orang-orang munafik yang sombong. Mereka telah menghambat perkembangan Dao Sekte. Omong kosong mereka tentang mengambil langkah demi langkah dan mengajarkan hal-hal yang sejalan dengan kemampuan para murid adalah omong kosong. Jika kita menggunakan metode Balai Penegakan Hukum dan langsung mengirim mereka ke medan perang untuk menahan diri, tidak hanya yang berbakat akan dipilih lebih cepat, tetapi juga akan menghemat sumber daya yang tak ada habisnya. Jika Dao Sekte dibiarkan di tangan mereka, itu hanya akan mandek, kata Wakil Ketua Holtan Padaya. Pikiran Suan Master kacau. Setiap kali saya memberikan saran atau mengatakan kepadanya bahwa metode membesarkan murid ini salah, dia hanya akan tersenyum dan mengabaikan saya. Dia bahkan mengatakan warisan Dao Sekte tidak dapat diubah dengan mudah, dan kecuali saya bisa memberinya contoh yang menggerakkan dia, dia tidak akan mencobanya. Tetapi dia tidak memberi saya otoritas atau murid manapun untuk membesarkan diri. Saya menghabiskan uang saya sendiri untuk membesarkan beberapa murid, kehilangan uang alih-alih dibayar untuk pekerjaan saya, dan itu memberi saya kekuatan, tetapi Suan Master masih menolak memberi saya cukup otoritas. Dan sekarang otoritas atas neraka iblis neraka telah direnggut. Itu pasti karena tipuan kotor si brengsek Liu Chang itu. Yang saya inginkan hanyalah bekerja untuk Sekte Suantian Dao, tapi para terus menghalangi jalanku. Brengsek, Luo Fan menjadi semakin marah sampai dia meledak dalam kutukan. Long Chen itu, dia menghancurkan pekerjaanku selama bertahun-tahun. Saya berharap saya bisa menghancurkannya. Luo Fan tampak seperti dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Wakil ketua olah hanya menyaksikan kemarahan Luo Fan melonjak. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Bukankah biasanya kamu punya banyak ide pintar? Kenapa kamu bisu sekarang? Luo Fan tanpa sadar mengalihkan amarahnya padanya karena diam. Wakil ketua olah sepertinya sudah terbiasa dengan ini, dan dia tidak marah. Saat ini, hanya ada satu cara untuk membalikkan kerugian kita. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Petik 2. Itu hanya omong kosong. Aku ingin membunuh Long Chen sejak lama, tapi ketenarannya tumbuh semakin besar. Bahkan Master Suan memperlakukannya dengan baik. Dari sikapnya, jelas dia berencana membawanya sebagai magang. Jika saya membunuhnya, saya akan dieksekusi. Marah Luo Fan. Anda tidak perlu melakukan apapun secara pribadi untuk membunuh seseorang, kata Wakil Ketua Balai dengan dalam. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Luo Fan. Hall Master, Long Chen adalah kambing hitam yang menghalangi perkembangan Dao Sekte. Pikirkan tentang bagaimana perasaan Anda ketika suantian Dao Sekte dihancurkan. Jika Anda berhasil, Anda akan dapat sepenuhnya mereformasi cara Sekte tersebut meningkatkan murid. Karena dirimu, Dao Sekte akan membumbung tinggi menuju kemuliaan yang seharusnya dimilikinya. Bahkan jika Anda meninggal dunia, generasi mendatang akan tetap memuji kontribusi Anda. Bahkan jika mereka lupa siapa Suan Master itu, mereka pasti akan mengingat Anda. Kaulah yang paling jelas tentang bagaimana Sekte Suantian Dao telah menurun. Saat ini, Sekte itu terlatih-tatih di ambang kehancuran, dan yang dibutuhkan Sekte itu adalah seseorang yang mampu membalikan gelombang gila ini. Itu sebabnya Anda perlu memutuskan apakah akan melakukan ini atau tidak, kata Wakil Ketua Balai. Luo Fan terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin. Jangan membahasnya lagi. Petik 2. Hall Master. Oh. Wakil Master Sekte tidak mengundurkan diri, tetapi dia baru saja membuka mulutnya ketika Luo Fan mengirimnya terbang dengan tamparan. Saya sudah mengatakan untuk tidak menyebutkan ini lagi. Apakah kamu tuli? Raung Luo Fan. Terserah Anda, Guru Balai. Petik 2. Wakil Kepala Aula merangkak dari tanah dan membungkuk. Luo Fan tidak melihat dendam yang melintas di matanya. Perayaan tujuh hari ini berlanjut tanpa jeda. Sebagai karakter utama, Long Chen ditantang oleh semua murid sekte dalam satu persatu dalam kontes minum. Orang lain bisa istirahat sebentar sebelum melanjutkan minum, tapi dia tidak bisa. Anggur ini gratis, dan itu adalah anggur obat yang berharga. Itu sangat bermanfaat bagi tubuh, jadi mereka akan keluar untuk minum sebanyak mungkin. Minum anggur sekarang diperlakukan sebagai budidaya. Dan berulang kali ditantang oleh puluhan ribu murid, Long Chen terus-menerus minum selama tujuh hari. Akhirnya, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh menjadi tumpukan bubur. Dia telah minum dalam jumlah yang konyol dan praktis menuangkan segumpal kecil anggur ke dalam perutnya. Dia tidur nyenyak selama tiga hari penuh. Long Chen minum paling banyak, sedangkan Wilde makan paling banyak. Dia menghabiskan tujuh hari makan sampai akhirnya, Dao Sekte mengirim kabar bahwa tidak perlu terus meminta makanan, tidak ada lagi yang tersisa. Wilde telah mengkonsumsi semua makanan lesat yang disimpan Sekte Suantian Dao. Ketika Long Chen bangun, dia merasakan ledakan rasa sakit di kepalanya. Itu adalah hasil dari terlalu banyak energi obat. Ketika dia meninggalkan kamarnya, dia melihat bahwa yang lain tidak lebih baik darinya. Banyak prajurit legion dragon blood yang terhuyung-huyung saat mereka berjalan. Dia mendengus, apakah ada kebutuhan untuk minum-minum habis-habisan. Jika mereka menginginkan anggur, mereka dapat membelinya kapan saja. Dia tidak merasakan simpati sedikitpun untuk orang-orang yang memegangi kepala mereka saat mereka terhuyung-huyung. Siapa yang meminta mereka minum sebanyak itu? Hanya karena gratis bukan berarti mereka harus bertindak sejauh ini. Long Chen tiba di belakang keracing Dragon Mountain. Dia dengan malas berbaring di atas batu dan berjemur di bawah sinar matahari, menikmati pemandangan. Tepat pada saat itu, Meng Ki dan Tang Wan Er tiba di sisinya. Meng Ki melambaikan tangannya, dan sebutir telur besar muncul di depannya. Long Chen, lihat, ini akan menetas, kata Meng Ki dengan penuh semangat. Meng Ki dan Tang Wan Er tidak suka minum. Mereka baru bergabung untuk hari pertama, dan setelah itu, mereka kembali ke bisnis semula. Pada saat itu, Long Chen dengan gaga berani mengalahkan rekan-rekan muridnya, berseru bahwa dia akan mengalahkan mereka satu lawan sepuluh ribu. Meng Ki telah mengumpulkan cukup banyak harta untuk memberi makan telur, dan dia telah menghabiskan banyak uang, membeli barang-barang terbaik untuk itu. Semua jenis darah esensi Magical Beast, obat-obatan berharga, inti kristal, jimat roh, dan semacamnya telah digunakan pada telur. Setelah semua makanan itu, sekarang ada garis yang tak terhitung jumlahnya menyala di telur. Fluktuasi kehidupan yang berasal darinya semakin kuat dan kuat. Itu adalah tanda bahwa Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan segera menetas. Meng Ki menemukan Long Chen hanya untuk membiarkan dia menjadi saksi kedatangannya di dunia. Di tempat tertentu di mana banyak rune menyebar di telur, keretakan mulai muncul. Setelah itu, paru lembut menyembul darinya. Sepotong besar cangkang jatuh ke tanah, berdentang dengan suara logam. Saat suara mematuk berulang kali terdengar, semakin banyak potongan cangkang yang putus. Akhirnya, ia mengungkapkan seekor tukik di dalamnya. Itu melompat keluar dari cangkang dan melepaskan teriakan burung yang lembut sebelum menyerbu ke Meng Ki. Tapi begitu dia mencobanya, dia jatuh ke tanah. Itu masih tidak memiliki bulu, dan sayapnya yang telanjang berulang kali menamparkan tanah saat mencoba pergi ke Meng Ki. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa tukik yang baru lahir ini langsung memecahkan batu bata keras di bawah kakinya saat dia meronta. Aku di sini, kerja bagus. Meng Ki dengan cepat berlari ke sisinya dan menghiburnya. Dia juga mengirimkan kekuatan spiritualnya untuk menenangkan emosinya yang bersemangat. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow baru saja menetas, namun tingginya 10 meter. Sudah ada rune di sayapnya, dan berdasarkan kekuatan sayapnya yang menamparkan tanah, kekuatannya mungkin akan cukup untuk membunuh Magical Beast peringkat 6. Meskipun tukik itu ditenangkan oleh Meng Ki, ia terus berteriak dengan penuh semangat. Suaranya menjadi semakin nyaring. Suaranya bagus, tapi sangat keras hingga mengguncang gendang telinga mereka. Baiklah, sudah cukup. Ini, makanlah pertama kali. Meng Ki tersenyum dan menepuk sayapnya. Mungkin karena lapar, tapi sekarang hanya berhenti menangis. Itu mulai melahap cangkang telur yang hancur. Ketika melahap fragment, Long Chen melihat bahwa runenya akan sedikit menyala. Cairan lengket yang masih menempel di tubuhnya langsung memudar. Selain itu, pecahan cangkang ini, yang lebih keras dari item harta karun, akan lenyap dari semua indranya segera setelah memasuki mulutnya. Kekuatan melahap yang mengerikan. Tidak heran itu disebut Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Itu memiliki kekuatan melahap yang menakutkan bahkan setelah lahir. Setelah cangkangnya benar-benar dimakan, ia tampak lebih terjaga. Tubuhnya sekarang bersih, dan meskipun masih tanpa bulu, ada sedikit aura tunggangan dewa. Sayapnya bergerak, sepertinya ia mencoba terbang, tetapi tidak berhasil. Sebagai gantinya, itu menamparkan lubang besar di tanah, menutupi Long Chen dan yang lainnya dengan debu. Kamu masih terlalu mudah untuk terbang. Ini, selamat menikmati makanan enak. Mengki mengeluarkan bola besar sebesar seseorang dari cincin spasialnya. Bola besar ini bentuknya mirip dengan pil obat. Itu adalah makanan binatang khusus yang dibuat Bistamers sesuai dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Yang ini memiliki tulang ground up dan inti kristal dari Magical Beast, serta darah esensi. Selain itu, ada juga beberapa nutrisi penting yang dibutuhkan Magical Beast, serta bumbu khusus yang mereka sukai. Membuat bola makanan ini adalah keterampilan dasar Bistamers. Mengki telah melakukan semua yang dia bisa untuk membuat bola makanan terbaik untuk Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow. Anak kecil itu mulai makan dengan penuh semangat. Wah, bos, kamu menggerebek sarang burung. Mengapa burung tak berbulu ini begitu jelek? Guoran ditarik oleh gangguan itu. Tiba-tiba, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow membuka paruhnya dan mengarahkannya ke Guoran. Tubuh Guoran dengan cepat menyusut dan terbang ke mulutnya. Bab 1129 banding 1129 Semuanya melompat ketakutan. Guoran sebenarnya telah ditarik langsung ke perut Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow oleh kekuatan aneh. Terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Guoran bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sebelum dia mendarat di perutnya. Cloud, keluarkan dia, teriak Mengki. Awan mengejar Heaven Swallowing Sparrow membuka mulutnya dan meludahkan Guoran. Saat ini, dia ditutupi dengan baju besinya. Cloud, kamu tidak bisa bertingkah seperti ini. Anda harus membedakan antara teman dan musuh, tegur Mengki. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengeluarkan beberapa kicauan yang terdengar salah. Itu membuat Long Chen dan Tang Wan R tercengang. Bagaimana tukik ini sudah memiliki kecerdasan setinggi itu? Mengki mendengarkan dengan cermat untuk waktu yang lama dan tidak bisa menahan senyum. Cloud mengatakan bahwa Guoran mengatakan itu jelek, jadi Guoran adalah orang jahat. Petik 2 Guoran pucat Tadi, ketika dia telah ditelan ke dalam perutnya, dia merasakan kekuatan yang aneh, dan dia secara naluriah memanggil armornya. Beberapa retakan tipis muncul di baju besinya. Garis-garis itu sangat tipis, seolah-olah ada benang yang memotongnya. Armor Guoran terbuat dari material setingkat dengan item king. Itu sangat sulit, dan senjata mengalami kesulitan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Tidak diketahui kekuatan macam apa yang menyebabkan tanda-tanda ini. Jika itu adalah tubuh dari daging dan darah, bagaimana mungkin itu bisa menahan kekuatan seperti itu? Bukankah itu akan langsung robek? Hanya memikirkannya saja membuat ekspresi Guoran berubah. Baru saja, dia berjalan melewati gerbang neraka. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sekali lagi berkicau beberapa kali, dan Mengki tertawa. Cloud mengatakan bahwa itu hanya mencoba menakut-nakuti Anda sebagai hukuman karena menyebutnya jelek. Itu tidak benar-benar mencoba memakanmu. Petik 2 Long Chen melihat tanda di baju besi Guoran dan tidak bisa menahan keterkejutan. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow baru saja lahir, tetapi sudah memiliki kekuatan yang menakutkan. Itu benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Cloud sudah bisa berbicara denganmu. Tanya Long Chen. Jiwa kita terhubung. Jika ingin mengungkapkan sesuatu, saya bisa memahaminya. Terjemahan tidak akan 100% benar, tetapi tidak akan ada penyimpangan yang besar. Sebagai Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, ia memiliki keterampilan bawaan meskipun baru saja menetas. Daging apapun yang tertelan olehnya akan terpotong-potong oleh untayan energi di dalamnya. Itu memiliki energi spasial dan kemampuan melahap bawaan, jadi bahkan magical beast yang besar bisa ditelan dalam satu tegukan. Adapun Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dewasa, ia bisa menelan semua makhluk hidup dalam jarak seribu mil hanya dengan membuka mulutnya. Itulah yang membuatnya diberi nama Heaven Swallowing. Petik 2 Manky dengan lembut menepuk kepalanya saat dia menjelaskan. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tampaknya menikmati memanjakan Manky. Bukankah itu terlalu galak? Ia bahkan tidak memiliki via maksud saya, ia sudah begitu kuat setelah baru saja lahir. Guoran jelas tidak mengenali apa itu, atau dia tidak akan berakhir dengan penderitaan sebelumnya. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow hanyalah tukik sekarang, dan itu benar-benar terlihat agak jelek. Sepertinya butuh beberapa saat untuk menumbuhkan bulu. Sebagai binatang purba dengan warisan yang mengerikan, kecepatan pertumbuhan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow tidak terlalu cepat. Itu juga membutuhkan banyak sumber daya. Long Chen, si kecil ini mungkin membuat kita miskin lagi, kata Manky cemas. The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow berkicau beberapa kali, memalukan Manky. Kecerdasannya benar-benar tinggi, dan pada dasarnya ia memahami kata-katanya. Dikatakan bahwa ia bisa makan lebih sedikit. Itu membuatnya merasa hangat dan malu. Saat itu, Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow peringkat 10 yang kuat itu telah memberinya salah satu anaknya, hanya karena dia tidak berdaya. Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow akan membutuhkan sumber daya lautan begitu ia lahir. Biasanya, ibu akan menggunakan darah intinya sendiri sebagai makanan. Tapi peringkat 10 Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow itu telah terluka, dan dia tidak memiliki cukup darah untuk membesarkan kedua anaknya. Dia tidak punya pilihan selain mengorbankan satu. Sekarang, setelah beberapa saat kegembiraan, Manky menyadari masalah serius. Si kecil ini dalam keadaan sangat lapar sekarang. Itu sangat mungkin karena ibunya telah memutuskan untuk meninggalkannya, jadi dia tidak menghabiskan cukup darah intinya untuk itu setelah beberapa saat. Itu menyebabkan kekurangan bawaan yang membuatnya merasa sangat lapar sekarang setelah ia lahir. Ini bukanlah rasa lapar yang sebenarnya, tapi akibat dari kekurangan energi. Itu akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk menutupi kelemahan bawaannya. Sekarang sangat lapar, sangat lapar bahkan Manky pun merasa tidak enak badan. Dia tidak menyangka makannya begitu besar. Makanan yang dia siapkan bahkan tidak cukup. Dia mengeluarkan beberapa bola makanan lagi. Itu awalnya persediaan untuk masa depan, tapi dia tidak tahan melihatnya begitu lapar. Cloud Chasingheaven Swallowing Sparrow secara mengejutkan tidak memakan bola makanan. Itu membuat Manky semakin malu. Sebagai bistamer, dia bahkan tidak bisa memelihara House Pet. Jangan khawatir dan makanlah. Aku akan menangani sisanya dan tidak akan membiarkanmu kelaparan. Long Chen menghibur Cloud. Jika dia bahkan tidak bisa membesarkan anak kecil seperti itu, akan menjadi pria seperti apa dia. Tanpa diduga, Cloud berlari ke sisi Long Chen dan mengusap kepalanya ke Long Chen dengan senang hati. Cloud mengatakan bahwa ia mengingat aura Anda, dan bahwa Anda adalah orang yang baik. Tapi Guoran buruk, jadi jangan tinggal bersamanya, kata Manky sambil tertawa. Guoran memutar matanya. Bukankah satu-satunya pelanggarannya tidak memujinya? Apakah itu layak untuk menabur perselisihan? Long Chen terkejut. Dia mengira itu masuk akal jika Anda tidak bisa menilai spesies purba seperti itu dengan akal sehat. Jika dia mengingat auranya, itu berarti dia memiliki ingatan dari saat itu hanya sebutir telur. Cloud melahap beberapa bola binatang buas lagi. Namun, itu tidak memperlakukan Tang Wan R dengan sangat antusias. Untuk itu, Tang Wan R masihlah orang luar. Tapi Tang Wan R sangat menyukainya, terus-menerus membelainya, dan Cloud tidak menolaknya. Guoran mencoba memperbaiki hubungan mereka yang canggung, dan sebagai hasilnya, Cloud hanya membuka mulutnya dan dia melarikan diri ketakutan, menghilang seperti gumpalan asap sementara Meng Ki dan Tang Wan R tertawa. Apapun yang dibutuhkan, dapatkan dengan poin. Uang bukanlah masalah. Membiarkannya tumbuh dengan sehat adalah poin terpenting, dan itu satu-satunya cara untuk membayar kembali kepercayaan senior, kata Long Chen kepada Meng Ki. Tapi tubuh Cloud sangat kekurangan di banyak area. Ini akan membutuhkan banyak penyesuaian dan sumber daya untuk diperbaiki, kata Meng Ki. Berapa banyak? Meng Ki ragu-ragu sejenak dan kemudian mengatupkan giginya. Pada perkiraan kasar, menggunakan sumber daya terbaik, mungkin akan membutuhkan 5 miliar poin. Petik 2. Meskipun mereka sudah lama bersiap, Long Chen dan Tang Wan R sama-sama melompat kaget. Wan R, berapa banyak poin yang kita miliki sekarang? Tanya Long Chen. Beberapa hari yang lalu, Saudari King Yu berkata bahwa kami memiliki 4 miliar 800 juta poin, karena mayoritas poin kami telah dibagikan kepada setiap individu. Jika kita tidak punya cukup, kita bisa meminta mereka untuk mengumpulkan poin mereka lagi, kata Tang Wan R. Meskipun mereka telah memperoleh lebih dari 10 miliar poin dalam pertempuran itu, Dragon Blood Legion telah melengkapi diri mereka dengan senjata terbaik dan berlatih di ruang pelatihan terbaik. Mereka secara alami membakar poin mereka dengan cepat. 10 miliar poin adalah jumlah yang mengejutkan, tetapi ketika didistribusikan, masing-masing bukan 1 juta poin. Itu tidak cukup bahkan untuk mendapatkan item King. Guo Ran juga seorang pemboros uang yang besar. Meskipun bahan penempaannya telah dikirim oleh Zheng Wenlong, hanya proses penempaan yang membutuhkan semua jenis bahan tambahan seperti prasasti atau ekstrak dewa. Long Chen, apakah ini akan mempengaruhi perkembangan seluruh Dragon Blood Legion? Tanya Mengki dengan cemas. Istri bodoh, Cloud adalah rekan kita dan juga anggota dari Dragon Blood Legion. Kekuatannya adalah kekuatan Legion Darah Naga. Meski hanya demi masa depan kita, kita membutuhkan Cloud untuk tumbuh dengan sehat. Jangan khawatir, meskipun agak ketat, menurut saya dengan sedikit penyesuaian tidak akan mempengaruhi kemajuan kita. Long Chen tersenyum. Mengki tersipu saat dipanggil istri dan dia memelototi Long Chen. Tapi itu membuatnya merasa hangat. Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri? Tanya Mengki. Saat ini, setiap anggota Dragon Blood Legion memiliki beberapa poin. Itu seharusnya cukup untuk mereka dalam jangka pendek, jadi kita tidak perlu memberi lebih untuk sementara waktu. Ada pun poin yang kami miliki, meski belum cukup, ada opsi lain. Bagilah sumber daya yang dibutuhkan menjadi hal-hal yang harus dibeli dengan poin di sekte, dan hal-hal yang bisa kita dapatkan sendiri. Sebagai contoh, aku bisa memberimu obat-obatan berharga, dan kita bisa mendapatkan beberapa daging Magical Beast, inti kristal, dan tulang kita sendiri. Murid kami kadang-kadang bisa keluar untuk temper, yang akan memuntungkan basis kultivasi mereka, dan kami akan mendapat untung. Kami bahkan dapat mengeluarkan misi untuk mendapatkan barang-barang itu, yang seharusnya lebih murah. Selanjutnya, saya masih mendapatkan poin dari menjual pil obat ke sekte luar. Jadi tidak perlu khawatir sekarang, kata Longchen. Longchen, kamu benar-benar luar biasa. Mengki dan Tang Wan R dengan penuh semangat memeluk Longchen, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka bahkan memberinya ciuman masing-masing. Saat Longchen menikmati perasaan itu, mulut lain keluar. Hei, kamu terlambat. Biarkan aku menciummu sebagai gantinya. Cloud sebenarnya belajar dari contoh Mengki dan Tang Wan R. Longchen buru-buru pergi untuk memeluk dan menciumnya sebagai gantinya. Dia takut tidak sengaja tertelan ke dalam perutnya. Tang Wan R dan Mengki tertawa. Cloud benar-benar mengemaskan. Keduanya terus bermain dengannya, sementara Longchen berjalan menuju Guoran yang tertekan yang sedang duduk di batu yang jauh. Bab 1130. Ada apa dengan wajah? Tidak seperti ada orang yang menyuruh Anda memiliki kevasihan yang begitu sedikit. Longchen menepuk bahu Guoran. Bos, apakah karena aku tidak tahu cara berbicara yang baik sehingga aku tidak bisa membuat wanita manapun menyukaiku? Tanya Guoran. Sebenarnya, wanita secara komparatif lebih kecil, dan mulutmu benar-benar ahli dalam membuat mereka marah tanpa disadari. Ambil contoh yang baru saja terjadi. Anak kecil itu adalah hausepet Mengki, dan kamu bilang itu jelek. Tidakkah menurutmu itu tamparan di wajah Mengki? Mengki lembut dan baik, dan dia tidak suka berkelahi. Jika itu bukan Wan Air, dia akan menendangmu terbang, kata Longchen. Bos, sekarang kamu mengatakannya seperti ini, sepertinya memang begitu. Saya pasti harus memperbaiki cara saya berbicara, kata Guoran dengan sungguh-sungguh. Tapi kemudian melihat ekspresi aneh Longchen, dia bertanya, Bos, ada apa dengan mata itu? Apakah Anda meragukan kata-kata saya? Petik 2 Longchen menggelengkan kepalanya dengan keras. Kamu adalah saudaraku, jadi bukannya aku meragukan kata-katamu. Petik 2 Guoran tersenyum. Haha, beginilah bosku. Itu karena saya pada dasarnya tidak mempercayai mereka. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Longchen menepuk bahu Guoran. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Terkadang kekurangan seseorang mewujudkan karakter mereka lebih dari kelebihan mereka. Anda adalah Anda, jadi mengapa berubah? Setelah Anda mengubah diri sendiri, apakah Anda akan tetap menjadi Guoran? Anda mengagumi saya, jadi Anda meniru saya. Apakah Anda berencana menjadi bayangan saya seumur hidup? Apa arti keberadaan Anda, dari orang bernama Guoran? Dengarkan baik-baik, paling tidak, jika Anda dapat melakukan tindakan perintis mimpi, itu akan tetap memiliki makna yang besar. Petik 2 Bos, saya agak bingung. Apakah saya harus menganggap kata-kata Anda sebagai pujian? Tanya Guoran. Tentu saja itu pujian. Tidakkah kau merasa mulia telah menggunakan kerja keras dan pilihanmu sendiri untuk berubah dari seorang yang tidak dikenal menjadi tinggi dirimu saat ini? Petik 2 Bos, sebenarnya, saya merasa semua pencapaian saya saat ini hanya karena Anda. Petik 2 Anda salah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benar-benar dapat membantu Anda. Satu-satunya yang dapat membantu Anda adalah diri Anda sendiri. Di antara orang-orang di sisiku, kaulah dengan kekuatan terlemah, bakat terlemah, moral terlemah. Long Chen tiba-tiba terbatuk dan melanjutkan, titik awalmu lebih rendah dari orang lain, tapi kamu membuka jalan alternatif untuk mencapai levelmu saat ini. Itu jelas bukan kebetulan. Jadi tidak perlu merasa rendah diri. Semua yang Anda miliki adalah hasil dari kerja keras dan investasi Anda sendiri. Petik 2 Long Chen adalah orang yang paling memahami Guoran. Alasan dia suka menjadi orang yang sulit dipercaya kemungkinan besar karena perasaan inferioritasnya di dalam hatinya. Dia perlu membuktikan dirinya, itulah sebabnya dia ingin semua orang mengakuinya. Dia menyukai perasaan dipandang oleh semua orang, disembak dan dihormati oleh semua orang. Tapi perasaan rendah diri juga merupakan sejenis setan hati. Jika tidak terhapus, mungkin akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jadi Long Chen memberinya peringatan ini hari ini. Bos, saya mengerti. Saya akan mengesampingkan rasa rendah diri saya dan menjadi diri saya yang sebenarnya. Saya tidak akan meniru siapapun. Guoran menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Bagus, itu sempurna, puji Long Chen. Saya Guoran, aku adalah aku. Mulai hari ini, saya akan bertemu setiap hari dengan percaya diri. Saya akan menyatakan kepada dunia bahwa dalam hal berpose, saya serius. Teriak Guoran. Apa-apaan ini, benar-benar tidak ada yang menyelamatkanmu. Long Chen langsung menepuk Guoran di belakang kepala, menyebabkan dia jatuh dari batu yang dia duduki. Merasa sedih, Guoran berkata, Bos, bukankah kamu baru saja menyuruhku untuk percaya diri, menjadi diri sendiri. Long Chen menghela nafas lama, menenangkan dirinya. Orang yang percaya diri tidak perlu menjadi penipu. Guoran tidak dapat memahami maksudnya. Bagaimana cara penempaan baju besi itu? Long Chen mengubah topik pembicaraan. Dia takut jika mereka melanjutkan topik ini, dia akan kehilangan kendali dan menamparnya. Saya telah memulai ulang semuanya. Petik 2. Mengapa? Setelah menempa beberapa ribu set, saya menemukan bahwa metode tempaan awal saya memiliki terlalu banyak kekurangan. Rune tidak cukup kompak, juga tidak cocok satu sama lain, mempengaruhi kekuatan pertahanan armor. Selanjutnya, saya baru-baru ini mendapat terobosan dan memikirkan semacam rune penggabungan dari catatan rahasia kerajinan ethereal. Setelah beberapa ratus percobaan, skill saya dengannya meningkat, jadi saya kembali untuk memperbaiki set armor lama itu. Tapi karena saya hanya mengubah beberapa rune, itu jauh lebih mudah dari sebelumnya, dan tidak butuh waktu lama. Kembali dan memperbaikinya akan meningkatkan kekuatan pertahanan mereka, jadi itu sangat berharga, jelas Guoran. Longchen tidak tahu banyak tentang menempa, tapi dia mempercayai Guoran. Jika menurutnya memulai kembali adalah yang terbaik, itu pasti perlu. Bekerja keraslah untuk mereka. Dari pertempuran melawan Sekte Sihir Penekan Surga, Anda telah melihat bahwa Sekte Suantian Dao tidak cukup aman. Kita tidak bisa mempercayakan hidup kita padanya. Sebagai kultifator, kita perlu terus-menerus membuat kartu truf kita sendiri untuk melindungi masa depan kita, kata Longchen. Baiklah, saya akan bekerja keras. Bos, Anda harus pergi ke pengasingan. Awalnya, saya keluar kali ini untuk berbicara dengan Anda tentang mendapatkan lebih banyak poin, tetapi tampaknya. Guoran tahu bahwa Legion Darah Naga tidak memiliki banyak poin untuk disisihkan. Berapa banyak? Menurut perkiraan saya, memalsukan semuanya akan membutuhkan setidaknya 1 miliar poin. Petik 2. Tidak ada masalah, dapatkan setengah miliar dari saudari King Yu untuk saat ini. Saat Anda menggunakannya, kembalilah dan dapatkan lebih banyak, kata Longchen. Guoran ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Bos, mempertimbangkan kontribusi Anda untuk Suantian Dao Sekte. Pergi saja. Beberapa hal tidak sesederhana yang kau bayangkan, Longchen menghela nafas. Guoran berkata bahwa sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Suantian Dao, Sekte Suantian Dao harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk merawat Legion Dragon Blood. Kalau tidak, itu akan tampak terlalu pelit. Tetapi Sekte Suantian Dao memiliki masalah keuangannya sendiri. Meskipun Master Suan tidak mengeksposnya, Longchen bisa menebak bahwa Suantian Dao Sekte tidak mengalami masa yang mudah. Tak perlu dikatakan bahwa Suan Master benar-benar memiliki keberanian. Hari itu, tawarannya untuk memberikan setengah sumber Sekte kepada Longchen benar-benar memenangkan kepercayaan dan kesetiaannya. Prinsip Longchen sangat sederhana. Mereka yang memperlakukannya dengan baik akan membayarnya 10 kali lipat. Master Suan bahkan telah mengambil risiko terlibat oleh Tao Surgawi untuk membantunya. Meskipun Longchen telah menolak hadiahnya, dia masih mencatat kebaikannya di dalam hatinya. Di matanya, sumber daya apapun dapat dikumpulkan secara perlahan atau diperoleh melalui cara lain. Tapi kepercayaan selalu sulit didapat. Setelah mengirim Guoran, Longchen memanggil Tang Wan Er, Gu Yang, Song Mingyuan, dan Li Qi. Dia langsung memberi mereka peringkat 6 buah Tao Surgawi. Ini adalah hadiah yang telah dibawa oleh Sekte Sihir Penekan Surga dari jauh untuk diberikan kepada mereka, dan mereka pasti tidak bisa menyianyiakannya. Hanya ada 4, jadi Guoran bisa melakukannya tanpa satu untuk saat ini. Meskipun ini pasti akan menarik perhatian, Longchen tidak bisa diganggu dengan itu lagi. Jika mereka terus menyembunyikan kekuatan mereka, itu akan menghambat perkembangan Dragon Blood Legion. Selalu ragu-ragu bukanlah gaya Longchen. Sayangnya, dia tidak berhasil membunuh Han Zanyu, atau akan ada peringkat 7 buah Tao Surgawi. Tapi dia senang menemukan bahwa pohon Tao Surgawi benar-benar menentang surga. Apakah Celestial yang mati adalah Celestial Bawaan atau didapat, buah Heavenly Dao akan membuat konsumen menjadi Celestial Bawaan. Dengan kata lain, mereka berempat sekarang adalah Celestial Peringkat 6 Bawaan. Itu karena kemampuan menentang surga dari pohon Tao Surgawi sehingga Longchen telah menolak manik bintang kehidupan. Cita-citanya jauh lebih besar dari itu. Dia ingin membangkitkan legion darah naga yang menakutkan yang bisa merajalela di seluruh benua. Setelah membagikan buah Tao Surgawi, dia mengumpulkan legion darah naga dan membagikan beberapa batu rohyuan. Dia juga mengambil harta karun. Harta karun itu adalah lampu altar abadi. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya karena pengaruhnya pada rana ekspansi laut pada dasarnya dapat diabaikan. Pada saat yang sama, itu dibuat dari esensi kehidupan para ahli hebat, dan intinya telah sangat dirugikan di jalan abadi. Itu bukanlah alat pembunuh, tapi alat untuk membantu kultivasi. Menurut Lonceng Tanah Timur-Timur, itu berisi berkah dari para ahli hebat yang telah menciptakannya. Itu adalah barang yang sangat berharga bahkan di era itu, itu bisa menjadi fondasi sekte. Kemudian, Longchen telah menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di atasnya untuk memungkinkannya pulih perlahan sesuai dengan metode yang diberitahukan oleh Easton Washtelen Bell kepadanya. Di ranah Foundation Forging, itu tidak hanya memungkinkan orang untuk berkultivasi lebih cepat dan memberi mereka koneksi yang lebih dekat ke energi Dao Surgawi, tetapi juga memungkinkan seseorang membangun platform abadi yang sempurna. Itu adalah poin terkuatnya. Longchen mengumpulkan semua murid, tetapi dia meninggalkan selusin dari mereka untuk menjaga pintu masuk. Ini adalah salah satu rahasia Longchen yang tidak bisa dipelajari orang lain. Bahkan di tanah pribadi seperti Keraching Dragon Mountain, kehati-hatian diperlukan. Ketika cahaya lembut lampu altar abadi mendarat di tubuh mereka, semua murid merasa seolah-olah mereka telah menjadi transparan, dan jika dunia menyatu dengan mereka, tidak ada lagi pemisahan. Mereka semua merasa seperti setetes air yang telah mendarat di laut. Sepertinya seluruh dunia ini memberkati mereka. Mereka dengan cepat mengeluarkan batu roh Yuan mereka dan mulai menyerap energi mereka. Energi tak berujung yang berasal dari batu roh Yuan pergi langsung ke rune aslinya di bawah restu lampu altar abadi.